Terima kasih. 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 Tapi semenjak dokter Tilda datang ke podcast yang pertama, badannya udah pada bagus ya, lu juga udah gak... Anda yang tiba-tiba mutu, anda yang tiba-tiba sampe nengat pake parasut-parasut, pake sakit kirikan padutupin perut kayak gitu, tiba-tiba zut. Kalau mamat semenjak ketemu di kaks, kelihatan berubah. Udah berubah, udah intermittent 2 mingguan, 3 minggu ya, 2 minggu ya, sebulan ini mah, sebulan yang jadi bagus banget badan nih sekarang. Iya, omong olahraga terus ya, omong olahraga terus ya? Iya ya pak, seminggu 6 kali, res cuma sehari, di hari Senin. Enggak, sorry, saya tuh pengen banget olahraga, saya sampe udah beli barbel-barbelan di rumah, karena saya udah ngobrol kan, kalo saya gak suka di luar, sukanya di rumah aja. Iya, udah beli gitu, tapi mengatur waktu pekerjaan itu, itu yang sulit. Oke. Nah, pengen tiap hari olahraga, tapi kan ada kerja nih, pulang malam udah capek. Ya kalo bisa pakinya lah sebelum berangkat. Wah itu tidur. Kan katanya butuh res, kata dokter Tirta. Iya, sebelum kerjanya, jadi kita tuh sebenernya minimal tuh 150 menit, Pak. Code Seripan, ini harus manggil banget Code Seripan. Gak, gak harus, gak harus. Minimal tuh 150 menit per minggu, dan itu bisa dibagi 30 menit per hari. 30 menit doang, Pak. Oh, 30 menit cukup ya? 30 menit cukup. Itu mau kardio, mau beban juga gak apa-apa? Gak apa-apa, karena kan yang tujuannya tuh membangun konsistensinya. Nanti kalo sebenernya sudah 3 bulan, 4 bulan konsisten, baru kamu menentukan programmu mau ngapain. Mau angkat beban, ningkatin masa otot, atau mau kardio dulu. Tapi kalo belum bisa konsisten, ya minimal 150 menit aja. Mau 30 menit gak apa-apa. Mau cuma jalan-jalan keliling rumah gitu gak apa-apa juga Jalan kaki 30 menit lah 30 menit jalan kaki atau misalkan Skipping di rumah 30 menit push up Itu udah cukup betul Kalau aku sih tips pertama bukan barbel sebenarnya Beli push up bar itu lho Paralet Yang lari yang jalan Pake roda di bawah Bukan yang lari ini yang Bukan yang pake roda itu Saya beli itu Itu kan yang buat cedera Oh yang roller Itu yang pake roda buat ini Buat otot perut bisa Ya karena saya mau pake seberut kan Beli matras Ya matras sudah Matras terus abis itu Beli itu push up bar sama pull up Dua itu dulu belajar Terus gak usah Squat lah Belajar squat 15 kali Jeda 4 kali Squat yang gimana Yang Aduh ini masak merak daikin Ya kalau boleh Yang turun Pake begini Yang ini yang turun nih 15 kali Oh 15 Itu buat paha kaki Paha sama pantat Paha sama pantat Itu 15 kali Kali 4 set Setiap set jeda Nah itu kan cukup Itu kan tanpa Itu kan tanpa barbel Iya itu cuma Soalnya Soalnya itu penting banget Otot kaki itu Buat masa tua Tau gak kenapa Kalau kita tuh Skip angkat beban Kenapa Di masa tua Karena ligamen Kurang tepat Kok suajanan kesehatan Iya Kan gigi Wajar Anda tanya karya Saya jawab nih Sampai habis Iya betul Kenapa kok kita harus Rutin Paling gak melatih Angkat beban Sebisa mungkin Kenapa Supaya Di masa tuanya Recovery nya cepat Kurang tepat Itu benar Tapi kurang tepat Supaya Otot Tetap kuat Di masa tua Nah ini benar Tetap kuat Jadi di masa tua Setelah kita usia tua tuh Setelah kita usia 40 Itu kita Masa ototnya akan terus menurun Even itu dilatih Nah akhirnya Di masa tua banget Kalau kita gak ngelatih Otot dari muda Atau sejak usia 40-30 Gak dilatih Di masa tua kita akan mengalami Penurunan masa otot yang drastis Akibatnya tulang bonggol Ini ya tulang tok Yang nupang kita Makanya rentan patah Karena kan di masa tua Densitas tulang kebatatan tulang Sudah berkurang Nah makanya aku tuh selalu ngomong Sebisa mungkin Kalau gak bisa nge-gym Latihlah kekuatan masa otot Minimal squat Push up pull up Karena tuh Squat itu buat melatih yang Bawah Push up itu buat dada Matrisep Ya atau bahu Pull upnya buat punggung Itu dulu Baru nanti ditambah yang lain Iya Dok Tapi ini yang jadi soal nih Saya tuh kan kalau Mungkin kita semua ya Bangun kan pegel-pegel tuh Karena tidur lah Kita gak tau posisi tidur Lain-lain-lain Bangun kan harus gini-gini Nah itu langsung Apa namanya Olahraga Gak menyebabkan cederah Iya gak boleh dong Masa bangun tidur Langsung olahraga Ya stretching-stretching dulu Warming up dulu tuh Oh tetap harus gitu ya Iya masa kamu langsung bangun tidur Oke kita nge-gym Wah saya bangun tidur Langsung pikul kasur Langsung pikul kasur Nah karena kita suruh orang-orang Pindah ke sebelah Tanya aja dulu Ya tak tertirta Tanya-tanya Makanya rame ya 30 menit Itu udah nge-perhatikan Pas nge-levery ya Itu tiba-tiba Tanya-tanya Oh ini disuruh mama tanya Itu beneran disuruh ya Disuruh Karena hemoglobin Karena saya bilang Itu kan itu hemoglobin Yang membuat darah Itu ternyata Setelah saya pikir Apa trombosid Trombosid Karena hemoglobin kan HB Tapi ada sesuatu Itu yang menyebabkan Luka mengering Yang saya ingat dulu Apa ya Viprin Nah itulah Benang-benang Kita mencari itu Sampai 30 menit Dia sampai ribut Di dalam kolom komen Ada yang bilang gini Ada yang bilang gini Terus ada satu bilang kayak Enggak itu namanya benang-benang Viprin Alah enggak Trombosid Eh goblok Saya dokter loh Oh kamu bata saya Jadi ribut Kalau dari aku Itu betul Betul jawabannya itu Memang trombosid itu Ada faktor koagulan Ada pebekuan darah Tapi yang membuat Aksi Viprin itu Saling terkait lah Menang-menang Viprin itu ya Proses pebekuan darah itu memang Satu cycle yang mengaikkan Trombosid dan Viprin Dan faktor koagulan lain Cuman kalau lukanya Terlalu besar Itu memang harus Dibantu tutup Dengan Misal jahitan Plaster Perban Biar dia prosesnya lebih cepat Dan mencegah infeksi Nah Kasusnya Malik kemarin itu Kan dia Benturan dan agak besar ya Dan itu harusnya Kalau di IGD Pasti dijahit Atau ditutup sama Plaster dulu Baru di Di perban Nah cuman kan Dalam kondisi permainan itu Darurat Urgen Menjahit Dan kan kan itu butuh waktu Makanya supaya dia bisa bermain Itu di plaster dulu Baru di Perban Masalahnya mereka Mereka gak perban Di awalnya Gak plaster juga Kayaknya mereka Seperti itu Karena mereka nekat Nunggu halftime Tapi kan berisiko Itu Tanah-tanah Makanya kan yang aku bilang tuh Malik disitu tuh Aku selalu bilang bahwa Malik di level Pas lawan Bahrain Itu di another level Karena Main bola dalam kondisi sobek Dan belum ditutup Gak ditutup itu Itu perih Dan dia masih bisa Pergerakan Tanpa bulannya kan bagus Nah di jedau halftime Itu pasti dia Sebenarnya pasti ditanya Sama tim medis Kan yang tau Cuman Malik Sama tim medis Tim tas kan Itu bisa dijahit Atau dikasih alat Khusus yang staples Baru di Perban Cuman kan pucat Setelah itu Karena nyeri tuh Itu pucatnya nyeri Satu waktu berarti Dia nahan sakit Iya itu Makanya kan gue bilang Gak semua orang sanggup Lecet sedikit aja Perih kan Itu dalam Dan kena keringet Kau bayangkan Dan di alis loh Alis itu kan tempat kering Makanya aku bilang Saat itu Menurutku Malik itu Menunjukkan Lever bermain Yang di atas Rata-rata Dan dia dikasih kepercayaan Baru sekali itu Belik itu keren Harusnya dia di permainan Cina Aku lebih setuju dia Starting Karena dia memang bisa Dikasih kepercayaan sekali Menunjukkan kapabilitas Keren Tapi ini udah gak dipanggil nih Dua match ini Kok Ya gak tau Lah kan dia emang gak dipanggil Iya tapi aku Suka Aku suka Apa mungkin faktor Karena Yaakob udah bisa Bisa jadi Malik gak dipanggil Ada dua pemainnya Aku idola Dan aku perhatiin Tapi belum main tuh Satunya kan sudah Si Malik Yang kedua Dimas Derajat Ya Dimas Derajat awal-awal Sering dikasih kesempatan Tapi semenjak Ada Ragnar sama Struik Udah gak pernah Iya Struik Cidera ya tapi Enggak ya Enggak Yang Cidera tuh siapa sih Mess Oh Mess Mess Cidera Sama Hapner ya Hapner udah Hapner udah balik ya Hapner udah-udah Itu nyeri Jadi nanti situ tau Itu pucat Nah pucat pada waktu halftime tuh Ikat gak Dia kan nekat dimainin lagi Sama pas pengambaran itu Nekat dimainin lagi Tapi diganti menit 60 Nah pas 60 kan Pucat kan Pucat itu gak capek Itu sakit itu Nyeri tuh pak Nyeri perih itu Makanya ditarik Jadi dia kesakitan Main sambil kesakitan tuh Gimana coba Ya saya itu pertolongan pertamanya sih Kan dia keluar dua kali tuh Keluar pertama Gak diapapain Cuma dibersihin Abis itu kan masuk Darah tetap ngucur Keluar lagi Baru diperban Gitu yang kayak Kenapa gak dari pertama diperban itu Segede itu gitu loh Karena kayaknya Pemainnya yang bisa nolak Terus Hemat-hemat waktu kayaknya Tapi yang di Tapi aku tetep apresiasi itu Menurutku Keren itu Malik Risaldi ya Iya tuh Menit satu loh pak Bocor Terus itu 45 menit main Dalam kondisi gitu Menurutku Itu bagus dia pembuktian Kan jarang-jarang Dikasih kepercayaan Itu dia main secara konsentrasi Gak konsen ke mainnya juga Dia harus Iya itu Makanya Benturan Dan kalau Dan kalau Yang satunya Kapten kan Bocor satunya Pemain bareng Kapten Iya itu langsung diperbantu Iya itu langsung Perbantu warna merah Dan dia bisa main sampai akhir Ya karena mungkin Bocornya gak dialis juga Itu sakit deh Bocor dialis itu sakit Nah Dok Kalau seandainya Misal ya Misal kita olahraga Dan lain sebagainya Atau pemain lah Kan ada resiko Yang namanya cedera otot juga Itu banyak banget kan Iya Itu tuh bahaya gak sih Maksudnya Otot itu Kalau cedera Sobek atau apa Itu bahaya gak sih Jadi Sebenernya itu Semua atlet itu Akan mengalami resiko cedera Karena semakin sering Dia dimainin Oke Jadi Si A gitu kan Terus main kayak Rodri Rodri kan dipuji-puji Dari kemarin Sebelum balondor ya Anda ketawa-ketawa Rodri kan dipuji-puji Dia mainnya itu Keren gitu kan Kayak paru-parunya banyak Terus Dia bisa ada di segala hal Kayak kante Kayak kante lah Tapi akhirnya Di musim ini Dia cedera Dan panjang Nah Jadi orang yang Pergerakannya banyak Dan mainnya lama Dan terus-terusan Itu akan mengalami overuse Karena recovery di otot Dan ligamen itu Butuh waktu mat Sama kayak Sama kayak ngerawat gigi sebenernya Jadi ya Otot kita itu butuh recovery Beberapa hari Ligamen kita Kalau sobek Itu butuh waktu 2-3 minggu Untuk muncul baru Nah ini kan Setelah kita bermain kan Akan pegel-pegel Nah sebenarnya Ketika kita latihan Serat kita itu kayak Robek tipis-tipis Karena otot naik ya Naik jadi kecil Masa ototnya Makanya katanya Setiap kita olahraga Pasti otot sobek Ya tapi kecil-kecil Mikro Nah tapi Itu akan dibangun lagi Biar dengan Serat otot yang lebih tebal Dan kuat Nah kalau recovery ini Berjalannya numpuk terus Numpuk terus Numpuk terus Akhirnya pemain dalam kondisi Overuse Kecapean Jadilah mereka cedera Nah kalau cedera ini Tidak ditangani dengan baik Jadinya injury prone Jadi dia akan rentan cedera Di tempat yang sama Gitu Nah makanya Semakin jadwal itu padat Semakin pusing pelatih Karena dia harus Mengatur pemain intinya Itu untuk tidak sering main Kalau terus-terusan main Kayak sekarang Midweek itu kan Pasti ada game Tiga sekali main Itu akan rentan cedera Makanya investasi Terbesar atlet Itu biasanya di recovery Biar kayak Lebron James Disamain sama 40 Terus kemarin si R7 Pamer tuh Hat rate variabilisinya 90 Recovery nya mudah Ya karena dia investasi Di bidang itu Mahal sekali Kayak robot Si R7 tuh Kayak robot Dari awal ya Dari masa muda Dia udah bentuk itu ya Kayak robot Dan dia strike Straight Straight banget Kaku banget Strik banget Hidupnya Jadi dia menghindari Makanan-makanan Yang mengganggu Potensi Tapi kan Tidak semua pemain Bisa sekaku itu Jadi gitu Bisa kayak CR7 dan Lebron James Tapi investasi kita Di bidang itu Harus mahal Makanya banyak pemain Kemarin marah-marah Soal jadwal UCL Tiga hari sekali main Tiga hari sekali main Dan akhirnya mulai Rontok satu-satu Yang rontok tuh Pasti gak jauh-jauh Dari hamstring Otot paha belakang Otot ya Digamen lutut Meniscus Betis Akilas ACL gitu-gitu ya Karena ACL itu kan Yang merekatkan antara lutut Ini lutut nih ACL itu di dalam sini Sama sini Kalau dipakai terus Ya kan Aus Meniscusnya aus ACL-nya robek Gak ada olinya Itu kenapa Zaman sekarang Jadi kayak tren Cedera ACL Kalau dulu tuh kayak Jarang ada cedera ACL Ya karena kepakai terus itu tadi Karena jadwalnya dulu kan Gak seberat sekarang Sama gaya permainan Kalau dulu tuh kayak Paling engkel Dia lagi tegang-tegangnya Kena tabrak dikit Udah ACL Langsung tuh Sekarang menurutmu Pemain yang paling pusing Menurutmu Pemain posisi apa Di era sekarang Gelandang Gelandang Wingback Ya aku setuju Aku wingback sama back Karena mereka memikirkan build up Zaman sekarang tuh Apa-apa build up Jadi bayangin mereka Sudah harus bertahan Mereka harus naik Terus mereka harus mikirin Akhirnya rata-rata Wingback dan DMF ya DMF sama CMF Itu rentan sidera banget Di bidang Extremitas bawah Dan goal pocer kan Dah gak kayak dulu Karena mereka Butuh kekuatan juga kan Ketika serangan balik Mereka harus main body Main tabrak Dan lain sebagainya Makanya pemain timnas kemarin Kalau kita sadar Kita tarik mundur Ketika kita sudah adu gaprak Adu gaprak Jadi kayak Bahrain mainnya keras banget Kayak Cina mainnya juga keras banget Kita selalu Agak kekurangan Karena kita Pemain-pemainnya kan Sekali digaprak Masa ototnya Tidak sebesar mereka Oke Masa otot ya berarti Dan bayangin untuk Melatih masa otot Dan kardio sekaligus Itu pusing Pusing banget itu Jadi menurutku ya Kenapa kalau trend sekarang Cideranya di itu-itu terus Dan semakin banyak Pemain cidera Satu jadwal permainannya padat Terus kedua Gaya hidup Media sosial Banyak pemain bola Itu yang masih hidup malam Jadi tidak Tidur maksimal Malah party di luar Dan mana gak apa-apa Tapi itu kan Ada satu minusnya Yaitu recovery yang lambat Terus yang ketiga ya Strategi Permainan sekarang itu Beda kayak dulu Sekarang lebih banyak gerak Semua harus ngisi posisi Kalau dulu inget gak Yang Cidera tuh kayak Ronaldo 9 Botak Karena speednya Nah sekarang kan Sudah jarang Build up-build up-build up Nah yang remuk sekarang Malah pemain tengah Bener pemain tengah Sama back Fullback juga Fullback ya Fieldback, wingback Remuk-remuk tuh Untuk orang Indonesia Berarti kayak kemarin Kata dokter juga bilang Waktu kita lawan Baharin Masa ototnya kan kita kalah Jadi kalau ada duel Nah investasinya berarti Harus dimulai dari usia berapa tuh Buat Bikin masa otot Di kemudian hari Itu kuat Sebenernya ketika dia Masih usia produktif Dan masih atlet Dan didukung oleh pelatih fisik yang bener Dia setahun akan tebel juga Kalau kayak kita-kita Kalau kayak kita-kita bisa lama 2-3 tahun Baru tebel Kalau kayak kita-kita Buat apa mas ototnya ditingkatkan? Untuk masa tua Untuk masa tua Tadi kan udah dituruh Kalau kamu mau nikah keempat Umur 65 Maksudnya kan kita gak main bola gitu Gak harus Ya makanya harus dilatih gitu Kalau mereka ada latihan tiap hari Jadi bedanya Kenapa kita harus latihan angkat beban Atau latihan fisik Untuk masa tua Oke kalau kita-kita ya Kita-kita Kenapa atlet harus latihan fisik Untuk menunjang performa mereka Performa mereka Maka latihan atlet itu Pasti dua kali lebih berat dari kita Aku tuh tanya sama Bang Haji Bang Ismet Pas dia masuk ke Sipik Bola Tau tanya Latihannya aja gak masuk akal dia tuh Tiap hari pak Iya pasti mereka tiap hari pak Latihannya tuh katanya ada tiga dia Sertama latihan strategi Kedua latihan shoot sama ngopernya Ketiga latihan fisiknya Gila gak? Dia bip test tuh tanya Bip test kuat berapa Bang Haji Pas itu bisa di-check Sipik Bola Itu Bola balik Kan biasanya muntah di tengah Kalo bip test Temen-temen bisa cari bip test ya Apa tuh Dia tuh sampe selesai Emang napas yang bagus Sampai sekarang kan dia masih Masih berapi-api Kalo main kan Yang terakhir di Tarkam tuh Itu berarti Kalo dia sampe selesai Berarti apanya yang bagus? Paru-paru sama fisik powernya VO2max VO2maxnya bagus bener Jagu juga kau Ya kan kesehatan Jadi tujuannya gitu Kalo kita udah mau jadi atlet Latihannya memang harus Atlet Atlet Tapi kalo kita tujuannya sehat Di masa tua Ya cukup 150 menit per minggu Itu udah enough 150 menit per minggu ya Setengah jam per hari ya Iya Dan bisa setelah pulang kerja Atau sebelum Setelah pulang kerja Tidur lah Kalau kerjanya berat Ya mending tidur Terutama orang-orang yang kerjanya Jauh-jauh kayak Rumahmu di Depok Kerjanya di Jakarta Itu kan udah capek Di jalan Ya gak apa-apa Dirapel di weekend gak apa-apa Karena kan daripada dia Gak latihan sama sekali Kan kita gak boleh Ayo kamu resign kerja aja Kan gak mungkin Nanti gak makan Jadi gak apa-apa Buat orang-orang yang kerjanya Sudah sibuk Dan gak ada waktu banget Jadi berangkat subuh Pulang malam Kerja olahraganya bisa di weekend Dok bagus gak Kardio dan beban itu digabung Bagus lah Gabung Jadi satu kali latihan Biasanya angkat beban dulu Finishingnya kardio Baru dia bakar kan Itu saya lakukan itu bro Dimana lu? Di rumah Kalau presto gue aku liat Di rumah Ya kan dia karena taruh video aja Kalau aku gak mau taruh video Masa aku gak jadi olahraga Lu ada kardionya beneran serius Iya Kardio kan jalan Jalan Terus jalan cepat Jalan cepat bulat-balik Aku seribu tuh Seribu langkah Kalau presto memang Seribu bulat-balik Belur keliatan hasilnya Iya Tapi dia punya basic Kan orang gak tau Dia basicnya kan breakdancer Dan dia ternyata Memang sudah terbiasa kalistenik Dari zaman muda Nah kenapa anda tanya cepat Kalau punya basic Main bola kan dulu kan Ini udah keras kan Apalagi aku basicnya kan Di fak-fak jalannya naik tuh kan Turun juga Jadi cepat Jadi cepat Turunnya Iya Karena otot tinggal robek dikit Tapi di latihan pertama Karena mengembalikan lagi Begini saya Dan basicnya dia tulangnya besar banget Begini saya Begini saya Soalnya dok aku ngikutin Dia intermittent Besokannya gemeter dok Gak makan Iya karena dua hari doang Pasti Dua hari Pasti Nanti kalau udah adaptasi Enak Karena kita adaptasi Kan tubuh kita terbiasa dikasih gula Terus tiba-tiba disetop Tubuhmu akan defend Kayak orang nikotin Dia ngerokok nih Suruh aja dia stop tiga hari Pasti lari kemakan tuh Yang penting mulut gerak Mulutnya asem kan Nah sama kayak gula Karena kita udah makan gula terus Sekalinya stop Gemeter kita Iya gemeter Itu tinggal dikasih Jadi gulanya bisa di stopnya Nanti digantinya pas makan Makan pisang Makan apa Itu gak apa-apa Makan buah aja Kalau belum bisa Makan buah di malam Tapi jangan jam dua tengah malam juga Pokoknya dia Buah itu serap di tubuh 30 menit Bener gak? Bener juga 30 menit Jadi kalau Anda tidur masih satu jam lagi Anda makan di sekarang masih aman Oke Jangan habis makan buah Anda tidur Iya betul Sama aja Terus sama Kalau hidupnya masih begadang Pas begadang jangan makan berat Kuaci ya? Bukan makan berat Misalnya kau begadang Ini ganti kuaci aja dok berarti Yang minum air putih aja Kuaci juga ada garam disitu Karena makan berat Pake waktu malam Itu menyebabkan resistensi insulin Jadi insulin jadi kacau Jadi gula darahmu naik Aku sekarang udah gak ada manis-manis Termasuk kopi Kopi pasti pahit Di atas jam 7 malam Harusnya 6 Tapi kalau lagi kerja Kelewat dikit-dikit Jam 7 tuh batas maksimal Kapan kita butuh gula? Kalau olahraga kita Atau kegiatan kita udah ekstrim Contoh kulit bangunan Dia masih butuh gula Orang lari 10 kilo 20 kilo Masih butuh gula Karena habis kan Hari itu juga habis Iya atlet bola Dia masih butuh gula Makanya kalau sadar Sering liat pemain bola Pas udah halftime Minum pemain Terus ngisi gula disini aja Oh yang dibuang lagi? Iya jadi Kalau kegiatanmu biasa-biasa aja Kamu boleh diet rendah gula Tapi kalau kegiatanmu ekstrim Terus habis itu Olahraga mu banyak Endurance Butuh Butuh masih Jadi Buat orang-orang yang lari 42 kilo 20 kilo 100 kilo ada yang lari Itu masih butuh Berarti boleh dong Ketika kita misalnya Rapel satu minggu itu 150 menit Di hari itu kita Citing intermittentnya Boleh kan? Karena kita olahraga 2,5 jam nih Iya ekstrim itu 2,5 jam aku bisa lari Kemarin 25 kilo 26 Lari sampai di 25 Sampai di bandara Langsung cekin Itu hilang langsung Aku tuh pokoknya Kalau lari 10 kilo Itu sekitar 800 sampai 1000 kalori Itu 10 kilo 20 kilo itu 2000 kalori 2000 kalori itu sama aja Berarti 4 porsi nasi padang Itu yang dibakar Saat kita lari 20 kilo Itu 2000 kalorian Gila kan? Kalian tuh Jadi kau bayangkan tuh Jadi kalau kita lari 10 kilo itu dibakar 800 kalorian Kalau 20 kilo itu Kali 2 Nah 1 nasi padang itu 400 Jadi kalau kita lari 20 kilo 1000 Makanya banyak orang yang long run terus Kenapa Beratnya cepat turun Kalorinya hilang 2000 Dia makan satu piring hari ini Tapi dia bakar 2000 kalori Ya gimana Dia hilang Karena bener cadangan-cadangan ini Lemah-lemahnya Aku kemarin 7 kilo Nyobain langsung sakit Belakang punggung Kamu apa? Ularaga apa? Sakit punggung Lari Kemarin 7 kilo Aku bisa Sakit punggungnya tuh Gimana larinya? Di atas pinggang Oh enggak Ini Mas tulang-tulang Sepatumu apa? Oh iya mungkin sepatunya Bukan sepatu running sih Ah iya itu Kalau bukan sepatu yang proper Nanti sakitnya ke otot yang lain Aku efek perut itu Terasa Kapan aku harus intermittent Ketika bangun tidur Belakang sakit Oh iya itu berat Itu berat di depan Iya betul Kok bener juga? Iya Fisiologi bro Saya belajar dulu Fisiologi bro Kesehatan Gini-gini S1 kesehatan Nah di saat itu Setiap bangun Ini sakit Ini sakit Pindah-pindah tuh Saya udah Oke ini saatnya Mari kita turunkan berat badan Oh itu ngaruh depan Berarti Iya ini Tulang anda satu begini Ditarik ke depan lebih besar Basicmu kan bola ada kuat Berarti harusnya Kalau kamu latihan itu cepat Tapi ya basic bola kuat Siang junk food dua Malam gula-gula Kenapa ya di setiap media Ada gitu ya Di bok-tobok ada Waldo Waldo emang gede banget itu Tapi Waldo Olahraga kenceng Makan kenceng Baru tanya dukasi kayak gini Iya 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 Dua jam kemudian makan Ayam dua dia Saya udah bilang Kalau mau ganti ikan Ikan itu no Lemak Terus abis itu Si Pras adiknya Tio Oh Tio iya Enggak sama Terus ini Oh itu udah gak bisa dibilangin sih Kalau si Tio Iya Gak bisa dibilangin sih Kalau yang gitu Diet kok diet Tiba-tiba Tiba-tiba ngikutnya Lah katanya tadi dia Ini doang Terus kalau Kalau pesepak bola nih Kita balik ke pesepak bola ya Dalam sepanjang musim Berarti nutrisi Nutrisi apa aja Yang harus dia jaga Banyak ya Untuk menghindari cedera Karena ini jadwal udah gak masuk akal kan Iya banyak ya Sebenernya Bukan hanya nutrisi Yang pertama recovery-nya Rata-rata investasinya Dia harus punya dokter spesialis Gizi Kan bukan nutrisi Ini dokter spesialis Kedokteran olahraga Itu tuh agak pricey Jadi klinik-klinik Gimana fisioterapi Ahli-ahli fisioterapi Ahli masat sport Masat sport olahraga Jadi recovery-nya bener Kayak contoh Si siapa? Si Lebron Lebron itu pernah Lebron itu pernah Nge-share Pebasket ya Nge-share di medsos ya Dia itu icebat Investasi di icebat Terus abis itu Dia sampai ngebuat Krioterapi juga ada Terus ada dokter khususnya Terapinya Ada terapi jarumnya Jadi banyak Jadi menurutku Yang paling penting Untuk menghindari cedera adalah Habis main itu Tim atau klub Menyediakan gak Fasilitas untuk recovery-nya Oke Itu dulu yang pertama Dan itu memang pricey Tapi akan membuat Mas Membuat otot itu Cepat recovery Jadi Fasilitas itu Pros nomor dua Baru Nutrisionis atau dokter spesialis gizi Ada dua Ahli gizi kesehatan Dan dokter spesialis gizi Yang di-hire sama tim Untuk membuat komposisi makanan Dan pemain harus patuh Gak boleh nyuri-nyuri Star di luar Gak boleh Misalkan kita Nyuri-nyuri makan ketoprak Di luar Itu bisa mengacaukan program Jadi setiap tim itu Pasti punya Biasanya Dokter SPKO Dokter SPKFR Kedokteran fisik rehabilitasi SPKO itu Kedokteran olahraga Dokter umum Kegawaduratan Untuk mengatasi Di lapangan Sama Ahli gizi kesehatan Baik itu Spesialis gizi kesehatan Atau nutrisionis Nah itu yang akan membuatkan program Buat pemain Sesuai dengan karakternya Makanannya striker Sama makanan yang back aja Bisa beda Tergantung mana nih dia Tergantung ini Jangkauan Jangkauan 90 menit itu Berapa kilo Tergantung dia Sprint apa enggak Itu kan beda latihannya Nah nutris itu Sepenting itu Ketika sudah dibuatin program Sama nutrisionis Terus dia nyolong-nyolong Masalah makan ketoprak Di luar Makan minstan Dan kan kawan Itu bisa berpengaruh Pada performanya Ini nyangkut edukasi kita Dua tahun lalu lebih Yang di SPOT 77 Pas masih studio Lama kecil Sekarang udah apa Dapat penghargaan banyak Podcast sepak bulan nomor satu Oke Terus Kantornya sekarang gede Tadi belum selesai Podcast sepak bulan nomor satu Host Kanal digital Nomor satu Host sepak bulan nomor satu Oh iya Emang hostnya bukan coach ya Nomor satu ya Saya Saya mengalahkan dia Oh iya poh Yang di penghargaan kemarin Saya Bukannya SPOT 77 Yang juara Tiga gelar Apa Kanal olahraga Terfavorit Oke Podcast olahraga terfavorit Host Komentator terfavorit Tapi itu gosipnya Anda ngancem ini Anda ngancem Ini dia pakai senjata Anda ngancem kan Bang Valennya gak enak Katanya Valen harusnya ikut Tapi kan Anda paksa Masa Anda buat acara menang Masa Anda paksa Valen keluar Masa Masa Bung Hadi kalah Bung Hadi Ahai Masa Masa Bung Hadi Ahai kalah sama kamu Ya Gimana ya Kualitas Astagfirullah Astagfirullah Tadi kan udah Perut Sekarang Untuk ketampanan Kulit wajah gue Dok ini kan kena matahari ya Kena polusi ini Bukan ya Dok Ada tipsnya gak nih Tips yang pertama itu Habis olahraga tuh Saya kan lagi mau olahraga kembali Motor-motoran kan Terus ini Jadi yang pertama itu adalah Ganteng tuh genetik Itu dulu Gak itu dulu Itu dulu Ngomong dulu Itu dulu dong Kalau ada facial force Sebagus apapun Ganteng tuh genetik Itu dulu ya Warna kulit genetik Nah itu dulu Jadi kalau ada Ini ada Ada brand facial force Yang ngeklaim Kamu pakai brand ini Mukamu jadi putih Itu gak mungkin Karena warna kulit itu Genetik Yang bisa kita raih itu adalah Bersih atau fresh Boleh muka kita burik Tapi fresh Gitu Nah saya pakai Si brumen yang warna Nah yang ini Nah saya pakai yang warna ini Yang warna hitam Itu untuk apa? Ini beneran Ini karena wajah saya Kebanyakan di outdoor Ini buat outdoor? Buat outdoor Saya kebanyakan lari di outdoor Saya naik motor masih sering Karena paling cepat kan Terus Saya sering keluar kota Saya sering ngurus toko Sepedan Jadi saya lebih sering pakai yang outdoor Ini Kalau Saya pakai yang warna hitam Ini mulus tuh pakai beginian Berarti dokter Ini beneran kan Lihat-lihat Iya Lihat-lihat Walaupun saya punya Kelihatan kulit ya Lihat nih Nah dia belum pakai Belum Belum pakai brumen enggak? Belum ya Kelihatan Nah kalau Kalau misalkan orangnya Hobi keringetan Jadi dia gampang Kalau kena panas sedikit keringetan Pakainya brumen yang ini Oh yang keringetan ya? Iya Tuh Kalau yang berminyak Saya tipikal kulit yang lembab Nah ini Ini bakteria Ini yang buat jerawatan Oke Ini yang buat berminyak Tuh dua Bici Nah ada tuh Iya Iya Jadi Itu yang pertama Jadi milih facial voice Yang sesuai dengan karakter Oke Nah setelah itu Yang terakhir Pakai anduknya Anduknya? Ini klise Tapi sebenarnya Berpengaruh Dan pasti diketawain Jadi banyak cowok Tahu gak Kalau cewek-cewek Aku lihat istriku ya Anduknya tuh dibisah Andra anduk Dan sama anduk muka Iya lagi Nah tapi Banyak di luar sana cowok Itu anduknya jadi satu semua Iya saya Jadi habis ee Ngelapin silit Sama titit Anduknya buat muka Kalau tititnya Atau silitnya bersih Nah kalau habis ee kan Bekas kopet-kopet kan disini Iya Terus habis itu Bayangin Kamu habis cebok Dilap pakai anduk Anduk bekas kopet-kopetmu Dibuat muka Oh iya Anduk terus kamu bilang Kan sudah dijemur Nah kan bakteri kopet-kopet Nempel di anduk Ya harus suhunya berapa dulu Matahari kan gak bisa Nah kan di WC kan tidak dijemur Rata-rata cuma disamper kayak gitu doang Iya iya Udah anduk gitu Ada bahkan yang cuci anduk Dua bulan sekali Sampai bau penguk Makanya saya tuh Baru sekarang tuh Kayak istri bilang Habis cuci muka pakai tisu ya Gak usah pakai anduk Iya kalau bisa tuh anduk Iya saya Tapi sekarang kita lihat Bener itu berpengaruh Jadi anduk itu kalau bisa dipisah Anduk muka Sama anduk badan tuh dipisah Anduk muka yang kecil-kecil Iya Atau anduk ya buat badan Muka tisu aja Terus dibilang Ribet kau ribet Ya cuman kan netizen udah lihat Kok sekarang muka tirta Kayak dulu Ya karena merawat wajahnya bener Oh dulu lu masih gabung silit Gabung silit Saya itu ya pas Selasih gabung Dan saya nyuci anduk tuh Dua bulan sekali Anjing jorok banget itu Baru sekarang sadar Diceramain Yang nyeramain ya Pasangan yang nyeramain Masa kamu mau Bekas tayi dibuat muka Ih ya juga ya Oh iya ya Baru kepikiran Kan bekas tayi Tetap tidak akan nguap Tetap tempel di anduk Kecuali kita jemur anduk tersebut Di matahari Nah yang terakhir adalah Rutinlah menjemur anduk Dikenak matahari Biar virus mati Kalau itu saya pasti Saya gak bisa anduk yang pengap Atau yang basah-basah dikit Makanya bisa jadi Kamu tuh jerawatan Atau ketombian Karena andukmu kemproh Udah gitu seperannya Gak pernah dicuci Oke itu faktor juga tuh ya Oh itu penting itu Iya ya ya Mungkin orang bilang Ah bercanda ribet Mau rawat muka Ya kembali lagi kan Ah hak pribadi ya Ganteng genetik Tapi Kalau muka fresh tuh wajib bagiku Aku gak mau Nah ini contoh Aku kan jerawat disini Ini karena rambut Makanya kalau gondrong Resikonya jerawatannya Di tempat yang sering rambut Oh pantas Anak-anak persipan jerawatan Gue taruh anduknya di Ini di Masih Masih yang Liga 3 sih Masih-masih Minta sponsor Broman Nah Nah itu Makanya Teman-teman yang cowok-cowok nih Jadilah versi terbaik Dari diri kalian Bareng Broman Karena Ganteng itu genetik Tapi muka bersih Itu wajib Ya Wajib-wajib Saya cuma dapat Genetiknya yang ganteng Saya belum melakuin Belum melakuin Mau bilang Bapak mama saya Gak cakep Oh iya iya Kakek saya gak cakep Genetik ganteng Ganteng Saya pake yang gini Mama sama saya tuh Cocoknya warna hitam ini Kalau saya tuh Deteksinya memang Kulit Minyak Minyak berlebih Sama Kayak aku juga minyak berlebih Tapi kita akan Jarang Gak akan tua Iya karena olahraga Iya kita gak akan tua Kulit Ya kulit kering itu cepat Cepat keriput Makanya ke olahraga lah Cepat keriput Tua dikit Nanti akan udah mulai keliatan Tua banget Kalau kita mah fresh Terus banyak juga Yang masih Ngabung Sabun Sabun badan Buat muka Nah kenapa Ada bedanya Jadi sabun badan Itu ada suatu zat Yang memang buat Menyingkirkan debu yang nempel Kalau dikasih ke muka Jadinya kering Tapi ada gak sabun Yang langsung Badan juga bisa Muka juga bisa Ya jadi kering Impact ya Memang ribet dikit Tapi kulit muka Jadi kering Impactnya kulit muka Jadi kering Nanti remuk Nanti kulitnya Pas tua remuk Handuk gue sama lagi Sama apa? Kalau bekas mandi Sama CRT ya? Bukan Dia pake handuk CRT tuh Bekas mandi Bekas mandi Buat rambut Buat ini Buat semua aja Ya makanya lah Beli handuk kecil Makanya kan handuk Zaman mahasiswa pun begitu Iya mahasiswa pun begitu Pas waktu masih tinggal sendiri Juga begitu Nah setelah-setelah Ada pasangan Dipisah ya Iya aku tanya soalnya Kenapa handuk pisah Terus nerangin Iya juga jorok kali ya Aku pikir-pikir Abis itu aku beli handuk kecil Baru disitu Jadi setelah berkeluarga Baru aku sadar Adu harus dipisah Iya Nah ini kan makanya Aku ngomongin Temen-temen yang Belum keluarga Siapa tau mereka bisa Merawat muka dari Awal Jangan telat kayak aku Iya jangan telat kayak saya juga Saya baru mau pake bromen Kalian harus udah Dari sekarang Sebelumnya pake apa emang? Sebelumnya? Patu apung Wah itu Blau biru Ajir Legend banget Blau biru Itu kan deter jam Sugestif Blau biru Blau biru Eh tapi bener gak Blau itu bisa buat gondok? Kayak itu suges Serius? Blau itu kan buat deterjen Tapi efek dinginnya Dia dingin Terus ditempel ke sini Biar gondok Bukan gondok Gondok dan gondok itu beda ya Salah ya? Salah Gondok dan gondok itu beda Gondok itu infeksi Kelenjar parotis Gondok itu infeksi kelenjar parotis Gondoknya kelenjar rudal Terus kena bakteri Virus Jadinya gondok Jadi pipinya bengkak Buat nelen sakit Buat ngomong sakit Gondok itu karena Kekurangan iodium Iodium Garam-garam Jadi bengkak Kelenjarnya Makanya Kalau beli itu Kalau anda punya gondok Cari yang beriodium Iya garam-garam Beriodium Atau kelahiran hormon tiroid Itu bisa Tapi kalau gondok Bisa deteksi Beda juga kan Bisa di deteksi Bisa Pakai cek T3, T4 lah Itu nanti bahas lain Cuman gondok itu infeksi Kalau dikasih blau biru itu Biar gondoknya ini Kan panas Dikasih ini Biar efek dingin Ya Disugesti Atau Iya Atau apa namanya Bisa juga dipakai blau biru Itu buat Jersey-jersi yang warna merah Bisa jadi biru Oh iya bener Warna biru beneran Iya Jadi punya Misalnya Manchester is red Tiba-tiba Oh blau aja Manchester is blue Tapi memang sekarang Manchester is blue Menjustri ya Red Liverpool sekarang Red Liverpool ya Kalian masih Liverpool Lilian ya Masih Masih abadi Tapi jago sih Jago sih Kamu Black Magic udah hilang ya Udah hilang Dan kami sekarang Saya sekarang udah beli TV baru Apanya TV Karena permainan Juventus Sudah menyenangkan Setelah bertahun-tahun Akhirnya Saya pengen liat Lebih besar Biasanya kena HP Saya udah beli TV baru Saya pikir Black Magic kemarin itu Harusnya ke MU Black Magic harusnya ke MU Cocok Setan sama Black Magic Cocok Untung ngurus Anthony Gassi Untungnya enggak Itu Anthony ditampar-tampar Sama dia Di penjara itu Tapi Liverpool Apa faktor yang membuat dia Ada di perikan satu Sedangkan pembelian pemain juga Ganti pelatih Ganti pelatih Justru karena itu Karena Pergantian Pemain yang minim ini Ngebuat Warisan klub ini Bisa diadaptasikan Sama Arna Slott Dengan baik Jadi takui Programnya Liverpool ini Kenapa kok bisa bagus Awalnya aku takut Aku ngomong sama amat nih Sama Koci juga Awalnya aku takut Kenapa Liverpool Enggak beli pemain Ternyata Efek tidak beli pemain inilah Yang membuat Liverpool Agak proper mainnya Karena Pemainnya sudah akrab Kemistirnya sudah jadi Jadi tinggal adaptasi Strategi baru Dan Slott dengan Klopp Enggak beda-beda jauh Dalam hal Oh beda pak Beda coy Kau enggak nonton Bedanya gimana Kau nonton cuman dari data Kau musuhnya Koci berarti Nonton dari highlight Saya lebih banyak Sudah terbukti disini Dia awalnya tuduh gitu tuh Setelah saya tanya pertandingan lain Dia ternyata tidak lebih banyak Nonton dari saya Dia nonton Kalau ada uangnya Kalau aku nonton tuh Apa bedanya? Liverpool yang sekarang Itu lebih ugly win Pragmatis semainya Masa sih? Iya Jarang Jarang nge-pressing Se-attractif Dari Jurgen Tapi direct footballnya Sama dong Iya tapi dengan Jadi hal itu Permainannya jadi enggak menarik Kalau permainnya Jurgen Dia tuh Memang Press di atas Pressnya di atas High pressing Tapi rentan untuk kebobolan Jadi menarik tuh loh Sering serang-serangan Tapi kalau Kalau Slott ini Itu mainnya Belar-belar Low pressing Main strategis banget Terus abis itu Ugly win jadinya Tapi lawan Braxton kemarin Berarti karena ketinggalan aja Makanya mereka sampai ke atas Ya itu ciri kasih Jadi di babak pertama Mereka kayak gitu Babak kedua bisa comeback Dan itu pun cuma 3 menitan Dapat momen segitu Abis gitu jelek lagi Tapi abis golnya salah Itu kan serang-serangan tuh Braxton serang Liverpool kosong Balik lagi Baru sampai Dia rapi lagi tuh Si Liverpoolnya Baru udah gak bisa pegang tuh Braxton Jadi itu karena Si Liverpool belum memiliki Dan ini request ya Belum memiliki Lapak Jendral pemain tengah Yang bagus lagi Itu PRL Liverpool Nanti untuk membeli itu Sama pelapisnya Dari Konate sama Van Dijk Ya gak ada sih Jadi Liverpool tuh Karena si Arna Slott ini Tahu dia merapikan defensif Jadi dia memasrahkan Gol itu Ke Jota sama salah Tapi Jota nya kan guling nih Nah itu Gak apa-apa Nunes juga menurutku Belum bagus Yang aku lihat sama itu Adalah bagaimana Ketika dia pegang bola Kan cepat tuh Klopp itu cepat Direct ke depan Iya kan Langsung direct Direct gitu Kalau Pep kan beda lah Dia pegang bola Bangun dulu Iya Sama kayak Pep KW Arteta kan juga gitu Muter-muter dulu Ini dulu Lihat peluang Celah baru ngoper Masuk Kalau Klopp kan Enggak dong Dia press Dapat bola Vum Iya tapi Tapi Klopp tuh sering Meninggalkan belakang Jeblok Karena semua naik Lebih ke karena ini sih Pemain capek Dan rentan sidera Jadi kelihatan Si Slott ini tuh Ngawet-ngawet pemain PA sering diganti Menit 60 Karena biar Rotasinya bagus Dan itu impactnya Lumayan bagus di Liverpool Pokoknya gini Semua fast Liverpool Bagiku Menurutku sekarang Itu sebenarnya gak target juara Targetnya cuma Yang masuk champion aja udah cukup Karena yang penting Ini pelatih baru Ternyata dikasih bonus Kita kebobolan paling dikit Hanya Newtong Home Forest Yang membobol Kebobolan lebih banyak Lebih dikit dari kita Dan tidak dilupakan Arnest Wah udah itu gila itu kalah Selalu dibahas Di setiap Karena itu epic pak Itu maksudnya Mainnya tuh Aneh Main aneh Dan lucunya Forest nomor tiga Jadi memang Mogi momentum Dan berikutnya kita Ada beberapa pemain Yang under club Gak perform Sekarang perform Gak perform baik lah Sama Curtis Jones Wah gila sih Pangeran Elfield Yang kita biasa Ecek-ecek dengan kata Anak titipan Di beberapa Pemainan ini Keren Pembeda Itu slot Yang bisa buat Nah tapi tetap slot Harus butuh pemain baru Untuk di tengah Sama belakang Ini transisi ini tuh Kenapa gak dimiliki oleh Manchester United ya Ten Hag gak bisa Bikin stabil gini Nah kalau katanya Fans-fans MU yang edik Itu katanya ada Masalah intrik di dalam Yang gak ketahuan Sama orang luar Makanya jadinya kayak gitu Di MU nya Iya Apa di Ten Hagnya Di MU nya Di internal MU managerial Itu kayaknya ada Masalah internal Yang ngebuat Seperti itu Ferguson itu masih Dapet tempat gak sih Dimana sekarang Udah diusir tuh Jadi BA kan Awalnya BA sekarang Udah gak Maksudnya dia tuh Masih masuk Dulu ya Sekarang udah gak Kemarin baru Jadi beli tiket sekarang Kayaknya faktornya itu deh Kalau menurutku karena Ser Alex Karena Ser Alex tuh kan Dulu tuh kan keluar dari Mungkin ya Masih kayak Dia setelah cabut Mas power sindrom ya Dia Moyes Moyes yang Masih ada Ser Alex nya gitu ya Iya Moyes kan itu Ditunjukkan Ser Alex Ser Alex yang udah Langsung begini kan Kalau yang sekarang Pelati Liverpool kan Kita nyangkanya Bakal ada turbulensi Ternyata Eh Ulus aja Karena permainannya Si Klopp itu Memwariskan hal yang keren Jadi akhirnya Slot tinggal menerapkan Strategi baru Tapi gak ngotak-kotak pemain Nah itu kayak plot twist Oh ternyata Stabil Nah yang aneh tuh Arsenal menurutku Sebenernya Permain Arsenal tuh keren Cuman kenapa Kalau ada dua Pemain kunci gak ada Kayak Odegaard gak ada Sakakana Jadi ancur pemain Arsenal Itu faktor arti Tanya mediocre Ya sama City juga Tanpa Rodri Kalah-kalah itu Duh Dua match kalah beruntun Kalau itu karena Bornemod aja Momen tuh Dia juga bisa ngalahin Arsenal Lawan Spurs juga kalah Siapa? Itu City nya Oh kalau itu memang Nanginan itu Lawan Newcastle Imbang Tapi bukan karena faktor Gak ada Rodri doang itu Sebelum gak ada Rodri Pas lawan Arsenal Imbang-imbang aja Eh pas lawan Arsenal Ada Rodri Ada Setelah lawan Oh tanpa Tanpa Justru dia keluar dari situ Dia keluarnya ketika lawan Arsenal Kalau menurut itu Cenderanya lawan Arsenal Apasnya Arsenal itu Lebih ke kayak Sistemnya Arteta tuh Hanya jalan Kalau ada Odegaard Gak ada Odegaard Sistem gak jalan Kan gak bisa gitu Iya harus menyesuaikan Harus dirotasi terus Ya itu Iya tapi Permain Arsenal tuh gila loh Contoh Goalnya Bukayo Saka lawan Liverpool Itu gila Itu bagus banget Saka ditarik keluar Kan aneh Katanya awet pemain Saka tarik keluar Kiwior masuk Bobol Parallel back Arsenal Kiwior tuh Gara-gara Kiwior Nunes bisa cita asis Parallel back ya Kita harus akuin Tanpa ada Kiwior Nunes gak bisa cita asis Itu keliatan banget Kiwior sama siapa Pemain muda tuh Louis Sky Louis Sky Ngetarik Nunes Nunes cita asis Ya itu Kiwior Itu kan sebenernya Yang beli Kiwior sama siapa Ya si Arteta Arteta Coba Arteta diganti Pelatih-pelatih yang agak Keras dan proper Bisa mengerikan itu Tapi Kiwior Karena bagus banget Di Spezia pak Jadinya dia Bagus banget Tapi disini Abu Radul Makanya Dia tuh kan Arsenal tuh kan Setiap Juve mau ambil Apa dia ambil tuh Kalau Fiori kemarin Udah hampir di lama Juve Dia ambil Vlahovic Dia mau diambil Vlahovic pilih Juve Lokatoli Lokateli Dari Solo Mau diambil lagi Juve ambil di luar Selalu apa yang Juve mau Diambil juga Mbak Arsenal tuh Arteta Arteta minta Tapi kalau kalah Fiori Emang bagus pak Emang bagus Sambutnya aja saya tiru Itu memang Menurutku Liverpool kecolongan itu Itu memang Bagus aja Itu memang bagus Cidra lama tapi Tapi Ciesa juga Udah gak akan bisa main lagi Gak akan keperformal terbaik Lagi dibalikin fisiknya Jadi dia kan di Juventus Sering gak main Arna Slott itu Pas dia main pertama Bagus Tuman dia tuh Lagi di recovery Fisik Oh dia benerin dulu Ini tuh sama kayak Ini kasus Juventus sebenarnya Gak tau apa yang terjadi Di fisiknya Pelatih Juventus ya Waktu jaman Black Magic ini ya Black Magic Karena Delete juga Berkasus yang sama Delete itu ketika Pindah di Muncan Dibikin latihan terpisah Hampir dia 3 bulan Baru bisa gabung sama utama Karena fisiknya Berbeda jauh Nah itu yang gak tau Terjadi di jaman Botak ke Allegri itu Gak tau dia bikin apa Maksudnya Bukannya ada rambut ya Dikit botak Garis botak lah Aneh itu Jadi si Ciesa tuh bagus Cuman ternyata Bukan skillnya Bukan sidranya Dianggap sama Pemainan Liverpool itu Kemampuan fisiknya Jauh ngedrop Dan semua gitu Kebugaran Nah semua pemain Juventus Kayak begitu Di jaman Allegri Ancur Kebugarannya aneh Jadi dia itu Lagi di gojlog Sama pelatih fisik Liverpool Agar kebugarannya Menyamai pemain IPL yang lain Kalau gak Dia cuma bertahan 20 menit kalau main Jadi stamina nya Kalau di PES itu Atau di FIFA itu Cepat jadi 0 Gila gak tuh Baru bisa diputeran 2 Setelah Januari mungkin Gak tau Itu tergantung dari Tergantung ya Soalnya Kalau di lead itu 3 bulan Kalau 6 bulan Ya 6 bulan Jadi bukan karena Dia gampang citra Karena ternyata Kebugarannya Ciesa Itu belum menyamai Average kebugaran Pemain IPL Jadi di Juventus Diapain aja Itu black magic itu Dan rata-rata Dan pemain GV itu Tiba-tiba kayak Kok ini 1 match bagus 1 match Loyo semua ya Kayak gak malas Kejar bol Karena gak stabil Fisiknya tuh gak stabil Dan fisik Kebugaran fisik itu Penting banget Dan itu baru terbongkar Ketika Muncan ambil Delete Sama Ciesa Diambil Liverpool Kan main 2 kali Permainannya bagus Tapi 14 menit Habis itu mukanya pucat Pak Anjir kan takutin kan Habis itu sama si Slot gak pernah dimainin lagi Lagi di push Bukan citra kan Diajak Dibuat bugar lagi Sama Allegri disuruh Jadi wingback Gimana Oh iya Dia acel kan Gara-gara lari dari belakang Tiba-tiba ketabrak Pelatihan fisik itu berat Jadi kayak Contoh lari Bip Lari Lari tugasnya cuman Lari-lari Lari Bip Lari Bip test Bip test Lari-lari 10 kilo Pes 3 Pes 4 Ya latihannya gitu-gitu terus Jenuh banget itu ya Jenuh lah Sampai dia dianggap capable Si petesnya lolos Ada yang namanya si petes lolos Baru dia boleh main lagi tuh Nah di Jopetus ngapain aja berarti Ciesa Nah makanya itu pertanyaanku Itu Ciesa diapain tuh Semua Bukan Ciesa doang Semua pemain Itu sebelum jaman Diganti sama Mota ya Belum Jangan-jangan Flahovic main di Liga Inggris juga Dia makanya itu Kenapa satu Dia sudah injury prone Iya Acel kan Acel gitu Terus kemudian Si Mota kurang suka Tipikal pemain kayak dia Lebih suka yang kayak konsensau Yang ngacak-ngacak Dari samping tuh Nah udah ada konsensau Ada si Yildiz Pangeran baru Turin kan Nah yaudah Lebih suka yang kayak begini Yang masuk ke dalam Yang dua-duanya masuk ke dalam Nah Ciesa udah gak punya tempat Ditambah dengan fisik dia bermasalah Hancur lah Makanya harga dia kan drop banget Dan fisik dia bermasalah itu Udah terbukti ketika Euro Oh iya betul Dia jelek banget Yang Euro terakhir ya Iya padahal itu pembuktian dia Untuk masuk squad utamanya Juve Ternyata di Euro Boom Hancur Langsung Habis itu gak dapet tempat Dia pengen balik Gabung sama tim utama Tiago Mota buka pintu Silahkan latihan aja Tapi tetap Kok akan dijual Ya udah gak apa-apa Mas ke Liverpool Dilatih fisik Di Liverpool The lead pun sama The lead sama Si Danilo tuh kemarin Lihat aja Main cuma 60 menit Abis itu lepas itu bola Gak bisa Udah gak bisa main di Level atas Jadi harus latihan fisiknya lama Si Ciesa Beda kan sama Kalau kita lihat sama Van Dyke Wah kan gila tuh Kuat terus Gravenport kuat Sama Endo menurutku Yang harus apresiasi Endo Yang akan menjadi lawan Indonesia Anda datang katanya Pake baju Endo ya Nanti di GBK Kemarin Liverpool tapi Endo Endo Sama kayak ketika Indonesia Lawan Belanda Waktu friendly match Orang-orang di tribun Pake baju Belanda Kan biasa aja tuh Iya gak apa-apa Mas orang sekarang Pake Fence line gak boleh Dulu Kemana aja tuh Waktu Indonesia Belanda Semua orange tuh Siapa yang gak nasionalis Tapi Endo tuh Keren sih di Liverpool Keren-keren Endo keren Keren-keren Bagus tuh bagus Nah Dok Saya mau tanya nih Ini soal fisik-fisik ya Jangan-jangan Ciesa Asam urat Ini apa lagi Nah Enggak karena Saya dengar-dengar ya Saya gak tau ya pasti Kalau Satu pemain itu Udah punya asam urat Itu akan injuri prone Benar gak itu Jadi asam urat tuh Dimiliki setiap orang pak Iya Maksudnya asam urat tinggi Asam urat tuh dimiliki setiap orang Karena ada pengolahan makanan Kalau salah protein Aku lupa disini Jadi harus dicek lagi Kalau gak salah Pengolahan makanan protein Menghasilkan asam urat Tetapi karena gaya hidup yang buruk Pengolahan ini akhirnya Tidak berjalan maksimal Sehingga asam urat yang di dalam darah Yang harus bisa dibuang Atau diolah lagi Itu malah numpuk Dan numpuknya tuh Bisa aja di darah Bisa aja di persendian Kalau nyangkutnya di persendian Kalau nyangkut di ginjal Sama kandung gemih Jadi kristal Apa batu Ini kencing batu Iya jadinya kristal-kristal gitu Kalau nyangkutnya di ginjal Jadi kristal asam urat Kalau nyangkut di persendian Biasa di jempol Jadinya Good arthritis Yang bengkak pagi-pagi Itu sering dialami oleh Tim saya namanya Pak Denny Dan bisa gak seorang pemain bola Kena asam urat Oh bisa saja Kalau gaya hidupnya buruk Tapi itu kalau udah punya nih Asam urat yang di atas tuju Ya harus ke dokter pak Gak bisa dengan olahraga dok Gak bisa Itu harus dengan dokter Perawatan obat Dan Memperbanyak intake Minum air putih Sama mengubah gaya hidup Itu lebih tepatnya Mengubah pola makan Tapi kan Kalau udah ada asam urat Gak bisa sayur hijau Sebenarnya bukan sayur hijau Beberapa makanan yang menggantung protein berlebih Oh Itu kan gak boleh bayam Bayam kristal bayam Bukan asam urat Bayam ada kristalnya khusus Kayak sama Apa tuh Jengkol Itu ada kristal jengkol Jadi ada beberapa Sayang itu juga ada kristal Kayak bayam itu ada kristalnya khusus Kalau kebanyakan Kristalnya jadi sama jengkol Kalau jengkol ada kristal jengkol Daging asam urat juga Kalau kebanyakan Kalau orangnya Jadi intinya Kalau gaya hidupnya buruk Ya dia akan membuat potensi pengolahan asam urat ini Tidak berjalan maksimal Sehingga bisa menumpuk di darah Atau di persendian Solusinya bukan olahraga Tapi mengubah pola makan Mengubah habit Pola makan Sama ke dokter Udah Kalau udah parah banget Nanti Kalau lagi kampung Numpuk di sendi Merah pak Itu aku pernah lihat Pada ini Gak bisa jalan dua hari Asam urat Asam urat cuman makan Karena kacang kebanyakan Dia udah tau Dia tuh punya penyakit asam urat Makan kacang Berlebihan Udah dibilang Tolong kontrol dan batasi makannya Enggak Enggak tahan makan saus kacang bro Sekali-sekali doang Maudiar besok sedih-sedih Dalam dua hari Buang enggak semua yang di kaki Gak bisa jalan Emping Itu top list Iya Akhirnya ke dokter Nah makanya disini dibilang Asam urat yang stabil itu Kalau pola makannya bagus Berarti di pola makan aja tau itu Iya Pola makan Kali itu saya pernah baca Jurnal Kita bandingannya jurnal Lu gak gak paham Lu gak gak paham Jurnal-jurnalan lu Itu Olahraga itu ternyata Dalam sebuah studi Itu cukup membantu Tapi ketika olahraga Asam urat itu akan melejit Ketika kita olahraga nih Beres olahraga Karena sendi kan akan Bekerja lebih ekstra keras itu kan Kita asam uratnya akan tinggi banget Tapi dia akan turun di jam 9 pagi Di uji coba beberapa pasien Dia akan turun di jam 9 pagi After olahraga sorenya Betul Tapi diimbangnya sama Pola makan Kalau olahraga bagus Pola makannya berandakan Tetap dia meroket Tetap ya Roket Sampai tuh jam 9 pagi Dia makan bayam tok Sama makan kacang tok Jadi itulah Kenapa dibilang Bahwa hidup tuh harus seimbang Olahraga berlebihan pun Nanti gak bagus Kecuali atlet ya Karena atlet udah tau resikonya Makan berlebihan gak bagus Semua tuh seimbang-seimbang aja Gak kurang Gak lebih cukup Itu yang penting Olahraga berlebihan pun gak bagus Kalau kamu bukan atlet Karena atlet itu udah tau resikonya Orang profesi kok Atlet resikonya apa Kalau olahraga berlebihan Sidera Sidera otot Sidera ligamen Jantung Senangan jantung Nah itu kan sidera berlebihan Kalau olahraga berlebihan Makan berlebihnya obesitas Kelainan-kelainan tertentu Kayak kolesterol tinggi Asam murah tinggi Itu ya Karena makannya gak beratakan Kolesterol lu udah berapa kemarin? Enggak ngitung gue Enggak pernah check up lu Usia berapa lu bang? 39 Udah harus check up lu Tiap 6 bulan sekali Jangan food Setiap hari 2 kali Takut saya dok Takut saya takut Jangan Justru dengan check up itu Kita bisa membaca tubuh kita ngapa Dan kita harus ngapain Betul Dok manusia ini ya Saya sudah capek dok Dia makan Enggak pernah makan nasi Hah? Enggak pernah Tapi Tapi ayam itu Segede-gede Tok Sama kentang gore Terus dia bilang Aku tanya kenapa gak makan nasi? Perut mat Lah Yang gue makan itu Yang gue makan itu lebih jahat dari nasi Iya betul Nasi cuma 175 kilo kalori Itu yang kita harus Kasih tau ya Kita sering ngejudge tuh nasi jahat Iya Kamu gak makan nasi Tapi kamu makan kentang goreng Banyak banget Yang kalori lebih banyak dari nasi Ada minyaknya Ditambah air segede Dua Nasi itu sering kena fitnah Nasi itu sering kena fitnah Nasi yang bisa menyebabkan diabetes Kalau kamu porsinya berlebihan Betul Misal kita Kecuali kulit bangunan ya Ya itu Kulit bangunan Kurir itu butuh nasi banyak Orang kegiatannya parah kok Kamu gak ngapa-ngapain Kegiatan di kantor Nasimu saat pukul-pukul Nah itu yang bisa kalau dimakan terus susah Gula darah naik Ditambah kalau udah punya diabetes Baru kurangi nasi Karena ada kandungan di dalam nasi Itu yang melejitkan gula darah Setelah makan Itu namanya dinamakan Glycemic Index Nah gitu Ini salah ya Gak makan nasi Cuman makan yang begitu-begituan ya Tolol Lebih keolol Itu sama aja Sama aja lu gimana ya Sumpah Ayam junk food Dua Sama kentang Minumnya Minuman bersoda yang Alasannya biar perut Bro Kok makan ikan Kalau kok mau itu Makan ikan Empat ekor pun dapat Iya Jadi Dia bilang gak makan nasi Tapi makan yang kalorinya gede Sama aja Jadi makanya Hidup itu kan harus happy ya Anda orang strict Strict banget Jadi makannya clean Clean Real food semua Jadi ayam gelondongan Sayur hijau-hijau Gak apa-apa Tapi ada orang yang memang Masih pengen Dia gak strict-strict banget Boleh makan Tapi sekali-sekali Yang Cheating lah Cheating day lah Gak apa-apa lah Gak apa-apa Itu kan ada orang beda-beda Aku gak bisa kaku-kaku Karena di puskesmas Pas aku nghadepin pasien Aku malah-malah digas balik Kalau tak suruh kaku banget Makanya aku edukasi ngegas Contohnya pas aku edukasi koci Kan gagal Gagal total lah Aku edukasi koci itu Pasien kayak koci itu banyak loh Kan koci tak bilangin Jam 11 malam Kalau lagi live reaction Hindari makan-makanan Jeruan Santan Garam Makan minum aja Air putih Bilang ke dia tuh Iya Dia belesen tuh Sate lidah Tahu lada garam Kalamari garam Minuman soda Kuceramain kan Nanti tensimu tinggi loh Coach Blah-blah-blah Tahu apa kau Kesehatan tuh dari menset Wah habis loh Nah pasien kayak koci itu banyak Selalu defannya gini Tapi dia lagi membuktikan Kan lagi naik tuh darah Tapi koci marah-marah ini kan Ya enggak lah Ini bukan marah Tapi uratnya keluar Jadi dari sini aku bilang Sebenernya pasien kayak koci itu Di puskesmas lebih banyak Dan lebih ekstrim Oke Lebih ekstrim di puskesmas tuh Pasien-pasien Kayak aku edukasi tensi tuh Tensi nomornya 120 per 60 Atau per 80 Per 80 Di puskesmas Aku tuh sering ketemu Yang kagung Yang putri Usia 60-an Tensinya tuh 185 per 110 Datang dalam keadaan santai Terus pas teredukasi jawabannya Urip cuman pisan Hidup tuh cuman sekali Santai aja Eh Dian Satu dua kali kan Dongkol lama-lama Disitulah aku ngegas Genuin sewa pak Ya maaf mohon maaf Kalau sampean tetep gini terus Ya enggak usah ke puskesmas sekalian Jadi mereka beranggapan Tensi tinggi Makan berantakan Enggak apa-apa Karena ada Obat gratis dari puskesmas Obat tensi Atau peril dan kankawannya kan Bisa dirembus Padahal hidup yang paling bagus Adalah tidak meminum obat ya Iya Obat tuh kan Atratif terakhir sebenernya Kalau bisa ya Tidak sampai minum obat Lu punya teman Pinter ya Dua orang dokter Betul Tapi lu makan gitu Jadi obat Terkesel Dokter itu Ini hebat Dokter itu kan empat Ada promotif preventif Kuratif rehabilitatif Sebelum dia minum obat Setidaknya kita mengubah Gaya hidupnya dulu Gitu loh Kalau bisa gaya hidupnya dirubah Enggak sampai minum obat Kalau sudah gaya hidupnya Enggak bisa dirubah Enggak bisa sembuh Baru minum obat Minum obat Enggak bisa sembuh Baru kita melakukan tindakan yang lain Itu Yang betul itu gitu Jadi bukan Jadi kapan kita ngasih obat Enggak selalu Enggak selalu Kalau bisa diubah dulu Kayak tensi 140 itu masih bisa dirubah Dengan pola hidup Pola tidur Pola makan Gitu Kau dirubah itu Ke check up Percaya Yang mengubah kita itu check up Apalagi usia 30 tahun ke atas Saya udah kemarin 7,7 Tapi aku gak pernah rasa apa-apa Borderline itu 7,7 masih aman Masih aman Gak ada gejala Yang ada gejala Biasa kalau udah sampai 10 Itu kayak Timku namanya Pak Deni Usia 5,2 Usianya mau 50 Wah Padahal yang saya takut kan gula darah Pernah kita ngobrol tuh Saya masih kopi manis Soalnya asam murah tuh nyiksa Pak 86 Puasa 86 Langsung beli kopi saya Lepas siapa di gula area Yang gak bisa berhenti dari dia itu kan Rokok Begadang Iya Tapi ini udah 2 hari 3 hari ternyata dengan olahraga yang oke Bikin capek Malam tidur lebih enak Betul Ditambah dengan Kalau gak Kopi manis Betul loh Jadi kalau malam gak kopi manis Kok kebalikan ya Gula itu Di saat siang Dia bikin kita ngantuk Di saat malam Dia bikin kita segar Anjir Tepat sekali Sudah nih Jadi gula di waktu pagi Itu insulinnya tiba-tiba turun Jadi gula spike Efeknya ngantuk Kebanyakan gula saat pagi Itu jam 10 jadi ngantuk Jadi orang yang siangnya gampang ngantuk Ngantuk Biasa kakek gula Pak makannya Bapak ini Nah itu Ya ini hukumnya adalah Kalau mau jadi sehat Dan kalian belum pernah Kurangin apa yang bisa dikurangin Tambah aktivitas Apa yang bisa ditambah Simple loh Kurangin apa yang bisa dikurangin Apa Kamu biasa makan nasi Satu piring Ya kurangin Oh yaudah Minuman soda Oke minuman soda Ganti minuman sodanya Pakai air putih Bisa gak Kurangin dulu ya Ya kurangin minuman sodanya Misalkan sodanya Kamu pake yang manis Sekarang soda yang less sugar Bisa gak Oh bisa Itu kan masih mending Soda less sugar itu lebih mending Daripada soda yang sangat manis Soda yang no sugar Kan ada 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 Soda yang no sugar Itu satu Kedua Biasanya makannya Jumbo Jumbo Ganti jangan yang jumbo Jangan yang junk food Kalau gak bisa Dikurangin dulu Oke Kalau terus abis itu Daging-dagingnya Ditambah yang bagus Jangan yang ultra proses Ya Daging Kuncinya Adalah Kalau ketika makan ini Ini Dia kan tanpa sayur ya coach Sayur itu adalah serat Dan serat itu Tugasnya adalah Mengikat lemak Kok pintar juga dia Mengikat lemak Jadi kalau anda Tidak makan nasi Tujuannya biar gak gemuk Tapi jangan makan junk food Tanpa sayur Ya terus ya Mau tarik lemak anda apa Numpuk Nah ini Tiga Terus Tambah Pola tidurnya dirubah Begadangnya dikurangin Tidurnya ditambah Itu dulu Yang terakhir Olahraganya ditambah That's it Itu dulu Kalau itu bisa konsisten Yang dikurangin lebih ekstrim Yang ditambah lebih ekstrim Sumpah Itu tidak dadah kan Itu happy Tapi kalau kamu bisa kaku banget Aku tuh kaku pak Jadi langsung Cut off semua Semenjak yang waktu podcast kita terakhir Itu ya Itu cut off semua Aku udah mulai kaku nih Mulai kaku Tapi aku masih Dalam misalnya dua minggu Aku ambil cheating deh sehari Terus kan kamu lihat Dua tahun lalu Sama beda sekarang Yang kamu lihat kan kelihatan Rambut Seger gak rontok Terus wajah fresh Ya kan Karena pakai bromen Ya betul Karena pakai bromen Di wajah Di wajah Bromen Bromen sos Badan oke Badan oke Lebih kayaknya orang yang dulunya melihat aku langsung Dan lihat sekarang Itu beda Sama kayak aku ngelihat Pras Teguh Pas aku ketemu setengah tahun lalu di PWK Sampai sekarang dia punya podcast sendiri Itu beda badannya Karena dia pakai laser bibir Dia laser bibir Pras Teguh Bener Itu beneran laser bibir Laser bibir Saya kan laser bibir juga dari Wibowo saya Tapi badannya kan gak laser perut Iya Dia tuh yang kelihatan tuh perut Dia basic udah atletis Tapi perutnya bisa berkurang Nah itu contoh Setengah tahun dia Tapi memang olahraganya dia Langsung Ekstrim ya Aku ekstrim Dia tuh curi Aku sampe larang dia tuh Misalnya kayak Bang kok kalo pulang Udah capek Tiga podcast nih Udah pulang capek Gak usah lah Pusap-pusap dan Pusap ya Masih nih Tetap Pusap sama black dance Curi sebelum tidur Bang Set kan tetap keringatan itu Sekarang sama Sama ditambah ngedram juga Oh iya Jadi dia malah Aktifitasnya naik meroket Terus sekarang dia kemana-mana Bawa tumbler disi air putih Air putih 1,5 liter Itu dia ekstrimnya disitu Nah itu contoh kan Ada dua orang nih bisa ekstrim Tergantung kamu Jadi sebenernya bisa Bisa Minum air putih juga Harus banyak Ya 8 gelas sehari tuh Normal itu 1,5-2 liter Kalo di lingkungan biasa Kalo kamu lingkungan motropis Yang panas banget Tambahin 2,5 liter Aku curi waktu itu di malam Kalo air putih Kan gini-gini Kita kadang jarang minum ya Pulang tuh Waktu 2 jam istirahat Bisa 4 gelas tuh Air putih Bisa 4 gelas air putih Gelas besar ya Pipis terus gue Ya gapapa Kalo kebanyakan pipis Kalo cukup ya enggak Sampai anda rasa puas Melihat pipis anda putih Nah itu Pipis putih itu ciri khas Berarti ginjal kita Dan tubuh kita bagus Putih dan berbaunya Gak pesing dan amis Nah kalo kamu udah soda Waduh Biasanya pipisnya kuning-uning Kuning Sudah pasti Sodanya kurangin lah Kurangin-kurangin Sekali-sekali gak apa-apa Kurangin dikit lah Ganti yang less sugar dulu Diet Sama ya Dia sama kayak Waldo ya Iya-iya Bisa-bisa Saya udah Per hari ini Kita udah jalan 3 tahun Saya udah ceramahin Dari 3 tahun sebelumnya Waldo tuh pas ketemu Box tuh box setahun lalu Sampai sekarang Matah banget gede pak Saya dari perut Lebih dari dia Saya perutnya Maju lebih dari dia Sampai sekarang Kebalik hal Padahal baru sebulan ya Iya sebulan Itu pun aku Belum konsisten banget ya Masih citing-citing Turun berapa sih kamu? Baru satu Tapi sekeliatan nih susut Sekarang aku gak mau ekstrim turun Jadi aku masih jendela makan Itu aku berusaha Untuk tetap nasi 2 kali Makan normal 2 kali Kurangin yang bisa kurangin ya Betul Jam 12 sama jam 6 Karena aku selalu ada podcast malam kan Nah kalau gak Aku gak sanggup tuh Gak bisa berpikir lah intinya Berarti apalagi atlet ya Lebih ribet ya Nah makanya itu yang aku bilang Dia kebiasaan makan dari kecil ya dong Misalnya goreng-gorengan Sekarang harus tiba-tiba Gak boleh makan gorengan Mengubah kebiasaan Aku tuh sampe tanya Bang Aji Ngerokok gak? Enggak Makan mau gimana? Wah emang sulit Makanya Bang Aji umur 40 Masih bisa main kan kemarin Di Persijal kan masih bisa main Terus kemarin Tarkam aja masih main Nah makanya disini gue bilang Kita aja sulit Apalagi atlet Makanya kalau ada atlet Pola makannya buruk Ya kamu bisa cek Pemain-pemain Brazil Yang gaya hidupnya buruk di Eropa Remuk semua kan Langsung staminanya Gampang cedera Untuk menjadi seorang CR7 Tuh gak semua orang bisa konsisten seperti itu Dan patokan orang Indonesia Indonesia kan adalah Kenyangnya Mereka pikir kenyang yang bikin kemuk Padahal enggak Ini kan gak makan nasi Karena takut kenyang Ternyata yang dia makan Udah lebih dari dua piring nasi Padahal gak kenyang juga kan rugi Masalah nutrisi itu Gak hanya kejadian di Indonesia Pemain bola internasional pun kayak gitu Masih badel-badel dikit Karena mereka masih mikir Asal jago bebas Ya 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 tapi mereka mikir Jago itu kan tidak Satu tahun dua tahun Kalau jago dua tahun Tapi karirmu cuma enam tahun Kan kasihan masa depan Nah gitu Kalau yang dipikirkan Sama CR7 sama Lebron adalah Panjangnya main gitu loh Luka Modric lah contohnya Luka Modric dan kan kawan Arjen Robben aja sekarang jadi Atlet maraton Atlet lari Andri Surle Sekarang dia Daki gunung gak pake Gak pake Gak pake Daki gunung es Gak pake jaket pak Itu makanya menurutku Ada setitik-titik orang yang Membuktikan ya Atlet itu sebenarnya Pola makannya lebih kaku Berarti di kemudian hari Industri Akan Ini akan membutuhkan Nutrisionis yang Iya harusnya setiap tim tuh Punya nutrisionis Setiap tim bula tuh Harusnya memiliki Dokter SPKO Dokter umum Kedokteran fisik rehabilitasi Fisioterapis Masas olahraga Nutrisionis Dah Karena ini bisa Meningkatkan performa Jelas bisa Lati makin muda ya Jelas bisa Bisa banget Tapi alhamdulillah dok Kalo liat trennya ya Orang Indonesia tuh Udah sadar Dengan gitu-gitu kan Kita-kita dulu nih Maksudnya kesadaran Kayak ini tiba-tiba Pengen coba intermittent Gitu kan Iya betul Aku tuh gak doyan Makanan Dan minuman Yang aneh-aneh Kayak yang Di minimarket Yang gulanya gitu Aku gak doyan tuh Sebenernya kayak gaduh-gaduh Itu kan sehat Kebus Kalorinya dari kacang Ketoprak juga Cuman kalo kita makan Ketoprak banyak Jadi surplus kalori pak Masalahnya makan ketoprak Jam 2 malam Ketoprak tuh Pagi, siang, malam Itu gak apa-apa Ketoprak sehat Soto kan sehat Sehat juga Aku tadi makan di jalan loh Bayangkan Karena jam 12 itu Pas kena di jalan Udah ngitung itu ya Udah ngitung Aku bangun jam 10 Wah belum jam makan nih Makanya jam 12 Kalo liat aku beli holan kan Sebelah Itu karena jam makanku jam 2 Aku kan bulking Aku maintain kalori Jadi makanku tuh 6 kali 4 makan berat 2 cedak Jadi udah disiplin Wah jam segini Langsung beli roti ayam Udah harus Udah harus strict Anda gak liat ini Selain pake bromen Saya udah kenceng banget Karena Tapi mulusan mukanya dokter Ya kan saya baru pake ini Saya kan udah pake Setau Saya pake yang ini Saya baru pake Saya pake bromen yang hitam 6 bulan lagi Gue pamer badan kayak Dokter Tita sama KKJ Iya Trisepnya dulu Trisepnya dulu Dia mah curang Basicnya gede Iya dia udah punya Udah punya ini ya Ya kan sama Futsal-futsal juga Anda juga dulu sama Tapi yang betul Orang timur kan Genetiknya gede-gede Tapi enggak Ini tuh semua terbentuk Baru di Jogja Ketika futsal-futsalan Oh baru ini Main futsal yang main kakinya Betul Tapi kan ketika mau turnamen Ada Apa? Ya fisik-fisiknya lah Ada gym-gym Oh satu kali gym deh Apa gitu Nah itu tuh Pasti masih ada Anda Ini masih ada Masih ada Beneran Masih ada Betis aja masih Ngelebar tuh Temanku itu kurun-turun 32 kilo pak Dua tahun Dua tahun 32 kilo Saya sepupu Yang saya bilang montela-montela Temannya Jailani Ya 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 Dia badannya 135 pak Saya kemarin kurang Bapak tebak berapa? Berapa dia? Anjir Dia sekarang lari terus Puter fuck-fuck Mana fuck-fuck jalannya gini Lari terus intermittent Setahun doang Bisa 6 kilo lah ya Dia sekarang udah masuk ke Karena udah cukup Dia udah mulai masuk ke gym Kau stop sodanya Turun itu beratnya Oke Abis ini stop Memang gula tuh adik Edik Gula dan nikotin tuh sama ediknya Sampai namanya netizen tuh kadang dongkol Mau stop rokok Nantilah Kalau udah gak ada podcast Oke dok Kita masuk ke Ultimate Team Kita mau Ini sekarang Waktu dulu Dokter Tirta Ultimate Teamnya apa ya? Pemain favorit Sekarang saya mau ganti nih Apa? 11 pemain Yang menurut Dokter Tirta Fisiknya Oke banget Oke Oke ya Di lokal apa luar? Semua Semua-semua boleh dicampur Semuanya Bebas Lokal dulu Boleh Campur boleh ya Campur boleh Karena satu nih Ini panutanku Bebas Dari penjaga gawang Dari penjaga gawang yang fisinya Gox Fisinya cox banget Yang paling cox Bufong Bufong 40 tahun ya Masih main Di game tertinggi Itu sampai tetangganya protes Karena gak pernah roda Bukan Tetangganya protes Dia kalau lagi pulang di rumah Itu Dia sama istrinya itu bisa sampai tetangga terganggu Masa sih? Sumpah pernah aku wajar dimana gitu Saking strongnya Bufong Asuh Asuh Kata tetangganya Oh diberisik banget Iya Sampai protes Tepetak Anjing ini Bufong udah umur segini Masih Masih gox Iya Bufong Wajar sih CB Rizky Riddle CB 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 Weh paham gak sih? Emang dia kelainan Emang aneh Ini dok Ntarlah kita caritanya Ini soalnya tuh Kayak proper aja Rizky Riddle itu? Iya itu kayak pemain lokal yang kayak gitu Bagus banget ya Wah dia kasih tau dia jaga semua-semua Iya itu bagus ya Tinggi Dan proper Atletis juga Kemarin udah kesini tuh Oh iya Memang dia jaga Jaga ya? Tujuannya cuma satu kayak Biar rawet Biar bangkain bapak mamanya Tapi emang betul kan? Dia jaga makan Jaga-jaga Soalnya keliatan dari cara mainnya Bukan hanya jaga makan Jaga sholat Oh iya? Wah keren kali Ini dulu aku soalnya Terus kalau Lifeback dulu tuh Filip Lam Filip Lam Lam Oke Terus yang Berikutnya lagi Van Dyke JB Van Dyke Terbaik ini Kapten sejati Gak cili nih Ah jangan deh Doktor loh Gak Gak mau Doktor fisik bagus Kepala pecah udah berkali-kali Gak suka saya Oke Van Dyke R.B Duh Rekbek tuh Aku Banyak dong dulu Kafu Duh Brazil pak Kalau udah Brazil biasanya Tapi dia yang sukses Contoh sukses ya kan Iya sukses Tapi kan aku gak tau ga hidup Makanya jangan Dani Alves Dani Alves sudah dinyatakan Bangkrut Bayangkan Aduh ini habis Piala terbanyak Sopo Rekbek ya bos ya Rekbek itu Haji Ismet Haji Ismet Oh iya Haji Ismet Ismet Cofiat Kemarin soalnya bagus banget deh Ngesiarnya Oh masih cari sama Haji Ismet itu 22 tahun nih dia bisa main Di tinggi tertinggi Dan ternyata memang latihannya Dari umur 8 tahun pak Iya Emang konsisten itu orang Iya Sampai kemarin Tarkam masih agresif kan Itu bukti dia sekonsisten itu Central midfield Gerat sama Lampart aku Gerat sama Lampart Ini fisiko oke nih Oke Nggak Rodri Rodri tuh Aku gak suka ya pak Dia soalnya sering nyinyir Mulutnya Maksudnya Rodri tuh keren Rodri tuh keren ya Dia gak punya medsos Tapi mulutnya nyinyir banget coy Dia jaga tubuhnya banget Jaga tubuh tapi gak jaga mulut Gak tataan Karena mulut tubuh ya Memang dia gak tataan Betul dia gak tataan Tapi ey Kau liat lah maksudku Ninyir Ninyirnya parah loh Dia tuh kan yang ngomong Yang pas Siti juara Kuar-kuar kan Sama ini Waktu Spanyol jualan Dia yang pegang mic Terus bilang Kalo Gilbarter milik Spanyol kan Terus Morata sampe tarik dia Weh kau main di Inggris loh Kan itu perebutan antara Inggris dan Spanyol Masalahnya dia kan gak punya Gak punya medsos Siapa mau serang ya Gara-gara dia tuh Sampai Olivier Rodriguez loh Yang diserang loh Apa lu AM ya Atk midfielder Sopo ya Atk midfielder Lokal Lokal Kalo lokal sampe sekarang Yang panjang Bima Sakti Bima Sakti panjang ya Panjang 41 Wah panjang banget itu mainnya Terus kalo luar itu Siapa ya di luar AM-AM gini ya Nomor 10 di Balan Modric 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 Luka-Modric Luka-Luka Oke RW RW dulu salah RW LW salah Di L L Salah tuh kanan sama kiri Kanan Bisa kanan bisa kiri Tapi kanan Yaudah kanan deh Salah kanan Pernama yang di kiri Kiri atau Ronaldo Oh iya salah kanan Kiri Ronaldo Ronaldo Nah goal pocer sekarang Wah ini banyak Loh goal pocer yang sehat Yang jago Yang koler Tinggi banget 210 meter Lewandowski aja lah Lewi Lewandowski aja Usia segini malah top score terus Sebenernya bisa dua sih Lewandowski sama Harry Kane Oh dia sehat juga ya Jadi super supnya aku Harry Kane Super sup Gak ada matraor ya Gak Mau Kalau itu Jadi PT Gim aja pak Aku tuh masih gak setuju Kalau terlalu keker jadi pemain bola loh Tapi dia speednya tetap kenceng loh Tapi Tapi Explosifnya Explosif goalnya sebanyak lewat Ya karena dia pasingnya aja buruk Visinya gak ada Itu kalau jadi back Keren 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 banget Manager Pelatih yang Secara badan sehat banget Sido Kompeni tuh gak berubah tuh Wah kompeni kan baru Iya baru Sabia Lonsu lah Kalau mau kita cari sehat dan proper fisiknya Sabia Lonsu masih atletis Ini beneran karena sehat ya Bukan strategi ya Iya Sabia Lonsu Sabia Lonsu Kapten dari tim ini Yang paling sehat lah di tim ini Yang paling keren fisiknya Paling keren Aku sih pilih plam Kapten Enggak Ronaldo Enggak aku kapten pilih plam Ronaldo kalau kapten ego pak Oh Berarti ini udah Ini ya Kesehatan semuanya ini Soal karakter ini Karakter Ronaldo tuh Self-centric sih Oh iya Semua harus tentang saya Iya 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 Karena dia mencintai dirinya dengan begitu banyak Iya betul Kalau aku pilih plam Karena boh kenapa tuh Kalem Ciri mah di tangan dia keren Kapten banget Tapi Tapi Ronaldo tuh sampai ke keturunannya Dia ajarin makan yang sehat Iya Maksudnya contohnya itu Sampai ke anak-anak keturunannya Dia ajar latihan Ini pasti bingung Kenapa kok ada Ispenta Marisky Ridho Jumplang Karena dia contoh pemain lokal Yang menurutku Pemain Indonesia Yang jaga makan Dan pola hidup dengan baik Betul Moga-moga bisa jadi contoh yang lain juga Wah ada sih satu Tapi ini kesian Salah operasi sih Si Si Yang Tobasna ya Oh ini juga Jaga makan Jaga pendidikan Salah operasi Iya Dia cedera apa Itu akhirnya Mandek karirnya di Thailand Waduh Iya Jangan krek serius Makanya kan langsung Injury prone Dan Sama Sama Hernando Ari Wah war we Yang super track Yang di Itu Itu kan injury prone dia Gara-gara salah penanganan dulu Sama yang dokter gadungan Super track itu Yang dokter gadungan Iya mantan super track Masuh Jangan krek Parah ya Parah ya Kalau di level itu udah parah ya Kamu pututku Aduh parah banget itu pak Dan 20 tahun ya Injury prone 20 tahun menangani pemain Jadi apa yang di alami Hernando Ari itu namanya Dislokasi bahu Di klavikula Maskapula sini Humerusnya Jadi kalau dia sudah pernah Dislok dan tidak Ditangani dengan baik Ligamennya gak bisa Nginget jadi Geser dikit Dislok Pasti akan keluar lagi Dan itu nyeri loh Karena Humerusnya Nyasar kesini Dan ada saraf disini Nervus brachialis Jepit Dia kemudian bisa Krek-krek Buffon sempat cedera itu kan Bahu Makanya aku bilang Itu harusnya dokter gaduhnya Tanggung jawab itu Cok Bahasila Udah di penjara sekarang Hernando Ari itu Kasian banget itu Itu beran Ya bayangkan 20 tahun Berarti banyak pemain Gak hanya Hernando Ari Ya berarti banyak itu Masuh Masuh Mantan Timnas kan Timnas di Timnas Timnas juga kan Si dokter ini di Timnas Berapa banyak Bakat Dilatih Oke Itulah dia ultimate team Dari Dokter Dokter Mantap Ini gak apa-apa ya Satu jam 16 menit podcastnya Boas Empat jam Emang bener spot Viewnya bagus Empat jam Lapan juta viewers Apa ya Siapa Boas Empat jam Empat jam Berapa Berapa juta Lapan juta Paling tertinggi Di antara semua episode Sport guys Kok bisa ya Iya makanya Dan sampai sekarang Ngetur rata-rata mingguan Masih paling tinggi Kakak boci Belaku boleh Dokter kita udah ada Penelepon yang akan Menelepon Dokter Tirta Dan akan bertanya langsung Secara interaktif Yang pertama Ada siapa disana Halo Dengan siapa Bape ya Bape Jaswa Apa Kak dokter Lagi di Malang Iya namanya siapa Jaswa Iya iya Oke Passwordnya Spotcast terbaik Di Republik Indonesia Oke Bagus Bagus Tanpa di briefing Narsistik sekali Tanpa di briefing Orang cuma pasword Bisa aja bilang Bromen Yang terbaik Untuk wajah anda Iya Iya kan Bisa aja gitu Tapi dia Oke Jaswa silahkan Pertanyaan Kekurangan kalium Kata dokternya Nah terus Kita orang timur ini kan Gak tau Apa itu kekurangan kalium Penyakit macam apa itu Iya Kita taunya Tolong gak hipertensi Diabetes Tolong gak diabetes Hipertensi Itu mungkin karena Kebanyakan minum juga Kayaknya Nah terus Habis itu Apa namanya Ya saya Minta tolong Kakak dokter Coba Nanti kasih jelaskan Ke audiens Itu Penyakit kekurangan kalium Itu apa Terus gejalanya Itu apa Terus sama Perjegahannya itu Gimana Supaya Kita-kita nih Bisa Tau lah gitu Kalau Ada namanya Penyakit kekurangan kalium Tapi Gejalanya apa Soalnya Saya pernah Kekurangan kalium Gak tau juga Kakak Jadi waktu Kedua hari yang lalu Tuh Dapat kabar Tiba-tiba Jatuh dari Kamar mandi Terus Masur-masa Apit Tinggal Tapi sebelumnya Normal-normal aja Jalan aman Iya aman Oke Siap Terima kasih Apa-apa Gak nih kan Kita nih kan Mahasiswa gini kan Akhir bulan Pasti duit Tadat Jadi Akhir bulan kemarin Saya Gak ada uang Jadi Saya terpaksa Makan garam Tiga hari Itu ada efeknya Gak Anak kosan Oke ya Anak kosan Oke siap Jaswa Terima kasih Thank you Jaswa Oke Marco Nah yang pertama dok Kekurangan Kalium Saya pernah waktu di Jogja Dibawa ke Ahmad Dahlan Pada akhirnya Itu Saya Ini rasa kayak Gak Gak berasa Gak berasa Terus Rumah sakit kampus kan Cuma ya bantu Seadanya lah ya Kayak Muka kampus Kursi roda Dan lain sebagainya Tapi tiba-tiba Aku bilang Apa cedera Yang main bola Kemarin Tapi gak kerasa Tiba-tiba Berefek Ke dokter Dibilangnya Setelah periksa Cairan apa Oh ini kekurangan Kalium Tapi logis Karena aku jarang makan pisang Aku gak suka pisang Nah Kalium itu Paling tinggi Adanya di pisang Iya kan Nah akhirnya disuruh Yang kamu suka apa Ini ada minuman Apa namanya Minuman penyegar lah Tapi kandungan Kaliumnya Cukup tinggi Coba minum ini Sambil makan pisang Udah Jadinya Kembali lagi Tapi ini gak ada gejala Ini pertanyaan bagus Sebenarnya ada gejala Mungkin dia gak tau Jadi Kalium itu Adalah salah satu Ion yang berperan penting Ya di dalam tubuh manusia Kapes Itu berpenting Dalam kelistrikan jantung Kalau gak ada Kalium Jantung kita gak akan berdedak Udah gak mungkin Jadi terus yang kedua Itu berperan penting Dalam penyaluran saraf Di otot Jadi kalau misalkan Ini secara umum ya Jadi kalau dijelaskan medis Nanti pusing nanti dia Jadi kalau misalnya Kaliumnya kurang Otomatis ototmu akan Ngerasa kebas-kebas Ya saya gitu Karena tidak ada Ion yang mengantarkan Nah jadi tubuh kita tuh Bukan hanya tersusun Atas cairan Ada ion Ada natrium Ada Kalium Ya kan Itu tuh penting Bagi tubuh Untuk Kaliumnya Itu kelistrikan jantung Jadi bayangin Kalau gak ada Kalium Jantung ini berdetaknya Akan kacau balau Listrik Jantung itu berdetak Karena ada listrik-listriknya Oke Kalau listriknya ini gak ada Ya jantung gak akan berdetak Detakannya tidak akan Bisa memompa apapun Dan kelainan Kelistrikan jantung inilah Yang akhirnya akan menyebabkan Gangguan masif lainnya Itu baru satu Dan gejala-gejala utamanya Kalium Itu Hipokalemi ya namanya Itu selain pada Gangguan Kelistrikan pada jantung Gangguan detak jantung Gangguan pada otot Gangguan pada saraf Gejala utamanya itu pasti di Ekstremitas atas sama bawah Sering kesemutan Lalu tiba-tiba sering kebas Nah kalau tidak ditangani dengan baik Langsung gone lewat Langsung lewat Karena dia Jantung yang akan gangguan listrik Nah biasanya karena dia Dehidrasi berat Jadi dia Kekurangan cairan sangat ekstrim Kekurangan ion tubuh Itu bisa Jadi panas yang sangat ekstrim Heat stroke Terus dia Kurang minum cairan Terus yang ketiga Kurang makanan-makanan yang mengandung Galium Dan ada kondisi-kondisi genetik Ada Ada kondisi-kondisi genetik Tertentu Tetapi itu Saat kecil Kemungkinannya Jadi yang betul adalah Selalu penuhi kebutuhan cairannya Itu ada di pisang Galium Dan apa efeknya Kalau makan garam Tiga hari berturut-turut Nah ini Anakos nih Ya hipernatremi Jadinya Sama Natrium yang berlebihan Itu akan menyebabkan Natrium itu kan Hydrofilik Jadi dia narik air Jadinya Tensi kita Menyerah air ya Jadi meroket Jadi gampang haus Melan Gampang haus Tensinya meroket Memperberat kerja ginjal Kalau natriumnya berlebihan Efeknya sama kayak micin berlebihan Jadi per hari kita tuh Harusnya natriumnya 2000 gram Maksimal Eh 2000 miligram Alias 2 gram 2000 gram mah 2 kilo Jadi maksimal tuh 2 gram per hari Kalau kita makan garam Berlebih dari itu Itu efek-efeknya Gak bagus buat tubuh Terutama di Sistem tensi Atau tekanan darah kita Ya pasti naik tuh Ya dari Sistem kesatuan Dari ginjal Jantung Dan pembuluh darah Itu pasti akan berimpek Berarti Dok Tips untuk anak kos Di akhir bulan Kan biasanya Solusinya adalah Mie instan Atau ya itu Tadi makan pakai garam misalnya Kan udah gak ada duit tuh Kalau anak kos kan Ya menurutku Nyetok kurma Di pas punya uang Nyetok kurma Itu ya Iya kurma kan tahan lama Jadi nanti pas air bulan Tinggal sehari makan satu kurma Beres Karena kurma itu Energinya lumayan banyak Betul Tapi lagi-lagi tuh dok Orang Indonesia itu Gak percaya Kenyang itu Kalau perut belum merasa kenyang Padahal kan energi tubuh Udah terpenuhi Jadi sebenarnya Menurutku yang paling Bagus tuh ya Nyetok kurma Sama pisang Kurma itu Energinya gede pak Gede banget Jadi makanya Kurma sering dijadikan Pembatal buka puasa Atau buat sahur Karena memang Energinya segede itu Tapi kurma Yang bukan dikasih Gula curah Karena Oh iya Jangan kurma-kurma palsu Ada beberapa kurma itu Yang bahkan ditaburin gula fructose Atau sirup fructose Biar dia kelihatan manis Itu gak bagus Jadi kurma beneran Itu beli di awal bulan Di akhir bulan Kurma dan pisang Nah anak kos ya Untuk safe di akhir bulan Kurma Ingat ya Energi terpenuhi Atau nutrisi terpenuhi Itu bukan berarti Perut kita Henyang Itu belum tentu tuh Belum tentu Pinter Bener banget ini Kadang-kadang kayak Anjing ini Dua setengah tahun lalu Dia gak gini ya Saya sudah begini dok Lihat aja Rewind aja coba Mana ada Rewind aja coba Setengah tahun lalu Kau gak begini Gak harus kenyang ya Kita tuh ngobrol Sampai politik kesehatan Sampai Yang kalium ini Sampai tak lengkapi Makanan apa aja Yang mengandung kalium Jadi dokter itu juga Gak hafal kan Boleh tanya Karena kalian ini Urusan nutrisionis Pisang, kentang, ubi jalar Bayam, saruna hijau Alpukat, tomat Jeruk dan jus Kalau saya itu Karena saya gak suka Ikan 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 Saya kapan Berapa tahun lalu Saya sarankan Anda makan ikan Kalau anda gak mau ini Ikan itu emang sakti Proteinnya banyak Ion-ionnya juga banyak Bagus Dia tau makanya Keluarkan soda Dengan cara adalah Anda kenyang Sebelum minum soda Karena Anda minum soda Itu membuat perut Terasa kenyang Padahal kosong Terprokes dia ya Dua setengah tahun Lalu gini Saya kulihat 10 tahun Ngapain Coba kalau bukan Tapi yang kebenerannya Itu baru hari ini Ya kau kan kayak gini Baru ngomong Coba lihat youtube Yang kita di Ya waktu studio lama Begitu juga Gak Gak Karena aku yang ingat Karena kita seringnya Ketemu membahas Bikirkan kementerian kesehatan Aku ketemu dia tuh Udah sering loh Sport 77 Mamat keliling Terus apa nih Kaks Kaks Terus ini Hanyi Terus malah ketemu Makanya dia tuh Pasti gak kenyang Kalau gak ada nasi Dia pakai soda Supaya merasa kenyang Padahal bohong Itu cuma terbohongi Karena soda bikin kenyang Kenapa makanan cepat saja Itu menjual paketan Dengan soda Karena nasinya dikit Ayamnya kecil Biar kenyang Terus kemudian soda Ini baru diterangin loh Ya Bagus Keren juga loh man Aku tuh udah menawarkan diri Jadi nutritionnya Kita tanpa riban Buat podcast kesehatan Nah Saya makanya Saya tuh Karena ini lagi marah Orang Takutnya orang salah jalan Bagus sih Kayak merasa Ini salah jalan Kalau kita bertiga bisa Buat kesebelah podcast kesehatan Nanti kita ngukur Dari awal episode Sampai akhir episode Dia turun berapa Lebih segar Lebih stabil Kita rewind tuh Wah muka anda dulu Tolol lu Kayak aku pas liat Tinta cipeng rambut pink Itu aku ngeliatnya Tolol lagi Orangnya kemah Bisa-bisanya kayak gitu Aneh ya Tolol itu Anjing alay Jamet Tapi memang gitu Orang alay itu Tidak merasa dirinya alay Saat ini Pasti Pasti merasakannya Pas sekarang Pas sekarang baru merasa Terus telepon lagi Siapa nih Satu lagi Halo Halo Apa kameranya Nah Oke Siapa nih Itu bang Dari Bantul Itu Siapa dari Bantul Itu Bantulnya Ndi Bantulnya Ndi Bantulmu di Bantulmu Imo Giri Bos Wah Imo Giri Wah markas HP Ini ya Pinus ya Ya enggak Coba Bapa yang pinusnya Coba banget itu bang Dia Di atas pinusnya malah dia Namanya siapa namanya Itu 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 Oke Password Passwordnya Podcast 77 Podcast terbaik Dunia dan akhirat Bagus Enggak di preview Ada itu itu ya Pasis semua ya Kok pasis Memaksa semua yang telpon ngomong Mampuji itu Enggak Kita kan udah memberikan faktanya dulu Memang kita yang terbaik Ya oke lah Mana ada podcast yang lain Wawancara orang 4 jam Enggak ada kan Ya Dan 8 juta views 8 juta views Yang Boas Yang Boas Spor 77 Boas Salosa Spor 77 Boas Spor 77 Boas Boas Berapa 8,4 juta views Ya udah Itu jamnya berapa 3 jam 3 jam 41 Iya Itu pun kejeda Dia kencing Dia refill air Itu kejeda-kejeda Totalnya itu 4 jam Wah gila Orang saya mau pecahkan rekor Wah iya Most popular Boas Solosa 38,4 juta views 1 tahun lalu 3 jam 41 Menit Sudah mengekui Ya oke lah Oke silahkan itu pertanyaan Untuk dokter Tirta Dok mau tanya dong dok Untuk seorang atlet itu Menjalani pengobatan tradisional itu Sebenarnya diperbolehkan gak sih Dalam dunia Bagus Bagus Karena kan Karena kan di media sosial itu Beberapa atlet Terlihat Kalau pas lagi Cedera itu Malah justru memilih Pengobatan tradisional Itu dok Oke Itu Oke itu pertanyaannya ya Pertanyaan Timnya Ini Spor 77 Serem ya Detail-detail ya Iya Jawabannya itu Aku tidak akan menjawab Bola atau tidak Tapi tergantung dari Kebijakan Timnya Tim itu Kalau sudah disiplin Memiliki Tim kebugaran Yang tadi dokter fisik Dan apapun Biasanya mereka memiliki Aturan Dilarang atlet Menjalani pengobatan Sendiri di luar tim tersebut Oke Karena atlet Sudah ditanggung Tapi Kalau tim tersebut Tidak menanggung Kesehatannya Dan tidak terlalu kaku Maka dia Tidak mempermasalahkan Atlet untuk berobat Sendiri di luar Hal itu Oke Apakah boleh Berkoordinasi dengan Obat Apa namanya Perawatan-perawatan Herbal atau Perawatan tradisional Dengan medis Oh boleh Contoh bekam Oke Boleh Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Terus contoh bekam Itu boleh-boleh aja Atau Sport massage Boleh-boleh aja Dikombo dengan refleksi Asalkan Berkoordinasi dengan Head pelatih fisiknya Kalau enggak Contoh Ada beberapa Kondisi yang Tidak boleh dipijat Contoh Kita habis Lari sprint Terus cedera Robek otot Itu semakin dipijat Robekannya semakin luas Lacerasinya Itu enggak boleh Jadi buat teman-teman Aku pegel otot Pegel sama nyeri otot Itu dua hal berbeda Kalau pegel doang Di sport massage Masih bisa Tapi kalau udah Robek otot Dipijat Dan pijatnya salah Itu robekan Lacerasinya Berarti harus apa Kalau robek Ya harus dicek dulu Sama dokter Robekan Terus sama DMRI Berarti diistirahatkan dulu Iya robekan itu diistirahatkan Kalau lacerasi Itu bisa tiga minggu Misalnya kita beban nih Beban Terus sakit kan Misalnya kan terjadi robek tuh kan Tergantung Robekannya kalau kecil-kecil doang Pegel berarti bisa Doms doang Itu doms Jadi pegel-pegel Akibat latihan Itu tiga hari aman Tapi kalau kita pegang Gini nyeri Nah kalau nyeri Ada nyeri Nyerinya udah Ditujuk Nyeri disini Itu tiga minggu Penyembuhannya Karena recovery Jaringan-jaringan otot Dan ligamen Biasa 21-28 hari Saya disini nih Jadi bisa Tidaknya dipijat Atau perawatan tradisional Itu kalau izin Sama Tim kebukaran klubnya Tapi kalau klubnya Membebaskan Ya wesh Berarti kalau ada Pemain sampai ngeshare Berarti timnya Nginjinin Iya Tapi kalau mau lebih bagus Misalnya tradisional kan Taruh lah pijat ya Iya Di pijat gitu Nah mending anda kan Sport ini Sport massage Sport massage ada Ada yang buat Kalau jendera Jendera nya apa Otot Ada nyeri itu Nah itu lebih Sama-sama pijat Tapi lebih punya pengetahuan Yang paling nyiksa Dari sport massage itu Setauku di Gastrocnemius Atau otot betis Jadi otot betis itu kan Paling capek kalau sprint Itu kadang Kalau sudah kacau banget Pas dipijat Bisa nangis Atletnya Ini gastrocnemius itu Yang pedis nih Oh itu bisa nangis Aku pernah menjalani itu Di salah satu fisioterapis Nangis pak Sakit banget Pol Padahal buat jalan biasa Jadi aku ngerasa gak sakit Aman kok aman Bener ya Dispol Nangis cu Nangis itu Sakit 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 Buat ternyata Ototku mengalami spasm Namanya Kekakuan otot yang sangat parah Sakit banget Yang biasa kelok-kelok Dan akhirnya aku ditegur Gara-gara saat itu Aku overuse Pada waktu itu Latihan lag Latihan lari Latihan lag Latihan lari Spam Sepedan juga Spasm Gastrocnemius yang paling keliatan Nah itu aku gak kapok Aku gak kapok Tetap lagi Terus akhirnya aku nekat di Coast to coast Trail run 15 silo Nekat ngepush Lacerasi akhirnya Tendon akilesnya Oh tendon Yang disini Itu sampe gak bisa nekuk Telapak kakinya gak bisa nekuk Lacerasi Jadi seorang dokter pun Kayak aku yang hobi olahraga Bisa tolol juga Overuse Berarti kan ada waktu-waktunya lah ya Maksudnya Tubuh udah paling normal Untuk yang awam 150 menit Per minggu Per minggu Udah bagus itu Karena kejarnya kesehatan Kita bukan atlet ya Kalau atlet dia punya Terapi lain-lain lagi Sudah proper Anda jadi host kesehatan ya Saya kuliah lama ini hanya Untuk jadi host kesehatan Bukan untuk jadi dokter Soalnya Mat Kalau tadi pertanyaannya Gue ngerti maksudnya Karena untuk pemain-pemain Katakanlah Pemain di tanggung Pemain liga Itu kan ada sugesti Biasanya diurut sama Yang orang di kampungnya Kampungnya Oh ini patahnya Oh ini disambung disana aja Sugestinya tuh dapet gitu Kalau habis diurut sama Orang itu gitu Sebenernya gak masalah Sport massage itu Asalkan diijinin sama Kepala fisiknya Betul Tapi kan tradisional Belum tentu sport massage Dia tidak punya pengetahuan sport Iya Rata-rata memang harus ada pengetahuan Itu tidak bisa dibantah Memang Kita melihatnya di internasional Seperti itu Sangat-sangat strict banget Iya Saya tahu aku yang biasa ngakuin Bekam itu masih normal-normal aja Oh ya bekam Yang bahaya itu Kalau robekan otot Terus dipijat Kalau robekan otot dipijat Itu laserasinya tambah parah Harus-harus proper Makanya robekan otot gimana Ya tergantung derajat Ya kalau derajat itu udah parah Harus dibawa ke dokter Untuk dijahit Gitu Robek otot hamstring Robek Wah itu harus Masalahnya banyak MRI itu Aman tuh Bagus Tapi keren ya pertanyaan disini Kupikir tanyanya aneh-aneh Gila loh Yang hipokalium Bayangin dari sekian kemungkinan Aku tidak mengira pertanyaan hipokalium ini Ditanya disini Masa aja udah lupa Saya pernah punya itu dulu Pasti itu kayak Wow Sampai aku harus google Makanan apa aja Mengandung kalium tinggi loh tadi Pisang Udah top level Saya dulu dikasih satu karton Minuman ion Satu karton Terus Oh gak suka pisang Sudah Tetap paksain pisang Tapi diganjel begini Karena kegulangan kalium parah Terus pisang itu sama ikan Ikan Nah di Jogja Cari ikan kan kita harus ke Depo Selatan Depo Saya nyokap Datang dari Vakfok Bawa satu coolbox Sudah ada Ikan di karun di coolbox rumah Endak ya Makanya dia gede-gede ototnya Iya makanya lagi mumpung Lagi ada ikan Lagi ada udang segar Gas Mas Ripan Liga 3 Sudah ada dokternya belum itu Belum Makanya di hire Siapa tau dengan meng-hire dokter dan tim Timmu pelayarnya jadi keren Aku nih Suratin U15 aja dok Main jam 3 Aku dari Pandenglang Baru berangkat jam 10 Naik mobil empat-empatan Itu kondisinya udah gak Fit sebetulnya Untuk bermain kan Di mobil kan perjalanan 2 jam 3 jam gitu Itu memang Ya emang belum Gak usah bahas usia dini dulu deh Kita masih Jauh banget deh Digaji gak anak-anak Hah? Ada ala digaji Gak usah dulu Sampai ke situ Iya Suratin lah Sabar dulu Kita masuk Lebih dalam Lebih Wah Aku baru tau itu Iya Oke Kita ada hadiahnya Buat Dokter Tirta Enggak kan udah Kan dulu sudah pernah Ada Laki Bikin lagi Demi anda loh bro Wah laki Weeh baru sekarang Tirta baru Nah ini dia Hashtag 2 Kedua kalinya datang Indonesia Dokter Tirta Perut rata Sudah Hidup sehat Proses ya Lagi fighting untuk hidup sehat Liverpool Urutan 1 Mi instant Mi instant Aman-aman lah Rambut gondrong 100 Dan Pandit Pandit Sekarang pandit Goks Oke Ini jujur aku terima kasih sama Koci sama Vindes Yang ngajarin aku tuh Pertama Vindes Terus yang memoles sih Malah Koci Dan mereka lihat dimana Di sport 77 Anda pertama kali datang Kita yang lebih Skoting Dokter Tirta bisa Berarti next Abis dari Vindes Saya dibaca ke sini Bikin aja Itu ada 2 studio kosong Masih kosong 2 studio kosong Kita pikir Kita create apa Silahkan dok Ditaruh tangan lu dok Wah ini keren ya Iya Aku ada before after Sebelumnya masih tak panjang loh Makanya Ada ini Bebas Terus ini panjang sini Iya dong Buat dokter itu ada dikasih Ada lagi Ada Keren ya Kita skoting Menemukan pandit Terbaru Indonesia The best pandit juga Tapi beneran jawabannya tuh Mereka gitu Karena video itu jawabnya Pertama kali bahas Bolian Timnas itu Di sport 77 Iya Kita skotingnya yang jago Skoting kita jago Dokter Tirta Angkut Sekarang David Studio gede Koci juga datang kesini Pertama Koci tuh Koci disini Bukan Dia udah sendiri Pas waktu bintang tambun disini Kesel banget Aku itu sama Tirta ini Dokter Tirta Enggak Koci Pas udah ketemu Datang gimana Enak kok Saya tuh pendamai Memang Koci bilang gini Tirta tuh suruh bahas covid aja Gak usah bahas bola Gak usah bahas bola Enggak Koci Dia bagus Bahas bola bagus Seru Dia penonton bola Oh iya mat Iya Nanti ketemu deh baru liat Oh ketemu Lu pendamai ya Jurudamai Iya kan Udah Saya mencintai kedamai Dia tuh ternyata Gak pernah ngeliat mecos ya Hidupnya tuh cuman buat Ngonten Jadi gak pernah nge-scroll itu Gak pernah nge-scroll Gak pernah instagram Sekarang dia lagi Gak suka sama Benny Sama Pange juga di-block Oh iya Pange kan sering di-block sama dia Oh tapi buka-buka temenan Mereka buat temenan Masih aman Masih aman Kemarin aku diem doang Di The Captain Diem doang Dia sama Pange aja Ribut tuh Tau sendiri Lama titian Duduk di samping Kamu kan politisi Emang mulutnya Biarin ribut Itu ternyata Gak pernah scroll-scroll gitu Memang hidupnya cuman buat Twitter Konten aja ya Konten Jadi sering main sosial Nge-handle adminnya Soalnya Twitter Twitter dia suka main Twitter Soalnya Oke terima kasih dok Sehat terus Sehat terus Edukasi orang terus Itu yang paling utama sih Semoga semuanya Tercerahkan soal kesehatan Karena kita semua Pengen menuju Indonesia emas 2004 5 20 2004 20 2045 2045 2045 ya Indonesia emas Gak bisa ke 50 55 gitu 45 Kalau bisa macu 2030 2030 Ini keren akhirnya Aku ada before after Ini tak foto Foto Oke Sebelum jadi pandit Setelah jadi pandit Kembali ke sini Berkas foto Oke kalau mungkin Saya mau menolongkan diri pamit Saya Ripan Pradipta Pamit Tepuk tangan sekali lagi Untuk The One and Only Dr. Tirta Tuh 2 jam gak kerasa kan 1.40 Sporkast 77 Ceret dan kisah seru Aprik tali berbagai sudut Kembali sepiasa Sobat Sporky Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu